Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 12 Dalam pada itu keboka negara berbisik, Mahasajenar, ingat muridmu selama ini belum pernah terpisah dari gurunya. Lalu apa yang pernah dilakukan oleh gurunya tanya Mahasajenar? Melatihnya dan menurunkan segala sifat-sifat keluhuran budi dan kepahlawanan. Gurunya telah mengatakan kepada anak itu bahwa dalam masa-masa yang dekat, harus sudah menurunkan api kejantanan dan kesetiaan pada janji seorang ksatia, supaya api yang menyala di dalam dada angkatan tua itu tidak padam kehabisan minyak. Sebab apabila datang waktunya kita meninggalkan mereka, api itu harus sudah mereka miliki. Bahkan harus berkobar lebih hebat dari semula. Mahasajenar benar-benar tersentuh hatinya mendengar ucapan itu. Karena ia pun tak akan berbuat lain daripada itu. Kakang, tanya Mahasajenar pula, tidakkah anak itu mengenal Kakang bukan sebagai gurunya? Tidak Mahasajenar, jawab keboka negara, aku selalu datang padanya, apabila ruangan itu sudah mulai gelap. Aku tidak pernah membawa obor yang cukup menerangi ruangan itu. Di samping itu aku jarang-jarang sekali bercakap-cakap dengan anak itu. Aku paksa ia bekerja keras untuk mendalami ilmunya. Nah sekarang kau pun telah memiliki rambut yang memenuhi mukamu. Aku mengharap bahwa Arya Salaka tidak sempat membeda-bedakan antara kita. Hanya mungkin aku agak lebih kasar daripadamu. Mungkin ada juga terselip beberapa pertanyaan dalam hatinya, kata Mahasajenar kemudian, karena perbedaan sifat dan care dari apa yang pernah aku berikan kepadanya. Mahasajenar, keboka negara meneruskan, sebelumnya baiklah kita tunggu sampai esok. Lihatlah bagaimana ia berlatih dengan seseorang dari perguruan lain di dalam ruangan itu. Aku sudah menyuruhnya tinggal di situ terus-menerus sampai aku, Mahasajenar, membawanya keluar. Bagaimanapun mendesaknya keinginan Mahasajenar untuk bertemu dengan muridnya, namun ia harus menyabarkannya sampai esok. Tetapi hari esok itu tidak akan terlalu lama datang. Meskipun demikian, Mahasajenar merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama. Agaknya matahari menjadi bertambah malas, sehingga agak kesiangan terbit. Namun lambat laun, terasalah bahwa fajar telah pecah di timur. Selama itu ia mengisi waktunya dengan mendengarkan cerita keboka negara tentang muridnya, dan tentang peranannya sebagai Mahasajenar. Ingat Mahasajenar, kata keboka negara, kau waktu itu marah kepada muridmu, karena ia kehilangan jalan. Seharusnya ia dapat berjalan lebih cepat di belakangmu. Karena itulah maka kau kurung muridmu dalam ruangan itu untuk dengan keras berusaha membajakan diri. Ternyata muridmu adalah seorang murid yang patuh. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang ia berlatih sampai hampir pingsan. Kau lah yang membawa makan dan minumnya. Di samping itu, satu hal yang penting dan seharusnya aku minta maaf kepadamu bahwa Arya Salaka telah menerima dasar-dasar ilmu khusus perguruan pengging, sastra birawa. Mahasajenar terkejut mendengar cerita itu. Karena itu ia bertanya, adakah anak sebesar Arya Salaka telah cukup kuat untuk memiliki aji itu? Muridmu luar biasa, jawab keboka negara. Memang aku kira akibatnya akan tidak baik kalau kau dalam tingkat sebelum sama dimu, memberikan ilmu itu kepadanya. Tetapi sekarang tidak. Juga aku merasa tidak. Apalagi ketika aku tunjukkan bagaimana ia harus mengatur pernafasan, pemusatan pikiran dan tenaga, aku jadi yakin bahwa mungkin ia mempunyai bakat lebih baik daripada kita. Nah, sekarang kau telah menyadari kematanganmu. Aku harap kau lanjutkan dasar-dasar ilmu sastra birawa. Meskipun dalam pelaksanaannya barulah dalam tingkat kekuatan lahir ya saja. Itu sudah cukup kakang, selama hasajenar, sudah terlalu banyak bagi seorang anak-anak sebesar Arya Salaka yang baru berumur lebih kurang 16-17 tahun itu. Bukankah kecuali persiapan jasmaniah diperlukan pula persiapan roksaniah, supaya tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari? Keboka negara tersenyum mendengar pendapat mahasajenar. Kau benar-benar seorang yang teliti terhadap segala akibat dari suatu perbuatan. Tetapi khusus muridmu itu, aku kira ia telah cukup mempunyai persiapan lahir batin. Mungkin karena pengalaman-pengalamannya serta tekanan-tekanan yang dialami dalam usianya yang masih muda itu, ia menjadi agak terlampau cepat masak. Mahasajenar mengangguk membenarkan. Memang pengaruh penghidupan yang dialami, sangat terasa pula kematangan jiwa muridnya. Ia dapat berpikir hampir seperti seorang dewasa dengan menanggapi suatu kejadian, karena itulah maka tiba-tiba timbul pulalah rasa ibanya terhadap Arya Salaka yang seakan-akan telah kehilangan sebagian dari tataran hidupnya, sebagian dari masa mudanya. Ketika itu terasalah bahwa pagi telah datang. Obor yang dibawa oleh keboka negara telah lama padam. Kemudian mereka melanjutkan menyusur lubang-lubang gua itu mendekati ruang tempat Arya berlatih. Dari sebuah lubang mereka dapat mengintip ke dalam ruangan itu. Dari sanalah Mahasajenar itu melihat muridnya. Yang mula-mula memukul dadanya adalah suatu perasaan Haru ketika ia melihat Arya Salaka menjadi kurus dan pucat. Tetapi kemudian ia tersenyum. Juga senyum Haru. Di samping Arya Salaka ia melihat seorang pemuda yang gagah, berwajah bening dan berdada bidang. Ia adalah putut karang tunggal yang agaknya menemani Arya Salaka. Kalau bukan aku dalam perananku sebagai Mahasajenar, anak itulah yang membawa makanan untuk Arya, bisik keboka negara. Mahasajenar jadi bergembira ketika ia melihat muridnya bersahabat dengan putut yang mengepalai para cantrik itu. Mereka berdua mempunyai banyak persamaan, bisik keboka negara lebih lanjut, keduanya tabah dan penuh semangat. Karena itu mereka tekun berlatih bersama. Berlatih bersama ulang Mahasajenar terkejut, jadi putut karang tunggal juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Keboka negara mengangguk. Aku tidak mengira. Ia terlalu halus dan sopan. Muridku adalah seorang anak yang biasa hidup dalam pergaulan yang kasar. Di antara para petani dan layan, sambung Mahasajenar. Keboka negara tersenyum aneh. Tetapi karena itulah muridmu menjadi seorang anak yang jujur, yang tidak memandang setiap persoalan dengan berbelit-belit, sahut keboka negara. Nah, tunggu sebentar, ia melanjutkan, mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk berlatih bersama. Aku mengijankan Arya Salaka melakukan tanpa pengawasanku. Dan kepada putut karang tunggal itu pun aku pesankan agar tidak mengatakan kepada Arya Salaka siapakah aku sebenarnya. Mahasajenar kemudian berdiam diri. Ia memang mengharap untuk menyaksikan muridnya berlatih. Ia ingin mengetahui sampai di mana sekarang tingkat kepandainya. Hal itu perlu pula untuk menghilangkan kesan-kesan yang mungkin timbul, apabila ia telah kembali kepada anak itu sebagai seorang guru yang pernah diantarai oleh orang lain tanpa setahu anak itu sendiri. Benarlah apa yang dikatakan oleh keboka negara. Sesaat kemudian ia melihat Arya dan putut karang tunggal mempersiapkan dirinya untuk memulai dengan latihan-latihan yang berat yang mereka lakukan hampir setiap hari. Melihat langkah Arya yang sedang pergi ke tengah ruangan itu pun Mahasajenar telah merasakan betapa perubahan yang terjadi pada muridnya, sehingga ia semakin lekas ingin mengetahui gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Kemudian setelah mereka masing-masing bersiap, maka latihan itu pun dibuka dengan sebuah serangan yang mengejutkan dari putut karang tunggal. Mahasajenar sendiri menjadi terkejut pula. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak yang halus, sopan dan sama sekali tidak menunjukkan kekasaran jasmania itu dapat berbuat sedemikian. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Arya Salaka. Ia dengan tangkasnya dapat mengelakkan serangan itu, bahkan dengan suatu gerak yang sangat lincah ia sudah memulai dengan serangannya. Demikian latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Selangkah demi selangkah mereka bergeser dari satu titik ke titik yang lain memenuhi ruangan itu. Dalam pada itu, terjadilah gelora di dalam dada Mahasajenar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muridnya dapat mencapai tingkat yang sedemikian dalam waktu yang singkat. Perasaan bangga dan gembira berputar-putar di seluruh rongga dadanya. Muridnya itu kini benar-benar merupakan banteng muda yang tangkas dan kuat. Sepasang kakinya yang cepat itu, suatu waktu dapat tegak di atas tanah bagaikan tonggak besi yang tak tergerakan. Tangannya yang hanya sepasang itu tampak bergerak dengan cepatnya, melingkar-lingkar dan mematuk-matuk dengan dasyatnya. Tetapi lawannya berlatih bukan pula anak kemarin sore. Ia pun telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu maka latihan itu berlangsung dengan serunya. Mereka masing-masing mempunyai kekuatan dalam bentuknya masing-masing. Arya Salaka ternyata tangguh bukan main. Tubuhnya cukup kuat dan setiap gerakannya menimbulkan desir dalam dada Mahasajenar. Sedangkan putut karang tunggal sangat mencengangkannya. Gerakannya semakin lama menjadi semakin lincah dan cepat. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi seakan-akan sangat ringan dan sekali-sekali seperti terbang ia meloncat-loncat membingungkan. Namun Arya Salaka dapat menanggapinya dengan baik. Ia pun menjadi seolah-olah memiliki beberapa pasang metu yang terserak-serak di tubuhnya, sehingga kemana bayangan itu melontar, ia selalu dapat melihatnya dan segera menghadapinya. Dalam pada itu, semakin lama Mahasajenar dapat semakin melihat jelas kekuatan-kekuatan yang tersimpan pada setiap gerak kedua anak muda itu. Bagi Arya Salaka ia hanya dapat berbangga hati, sebab setiap geraknya adalah gerak-gerak dari perguruan penghing ditambah dengan segala macam pengalaman Arya Salaka yang dipetiknya dari gerak-gerak alam yang pernah ditekuni bersama, yang dapat disusunnya sendiri dalam satu senyawa yang serasi. Tetapi yang semakin mengetuk-ngetuk hatinya adalah setiap gerakan putut karang tunggal yang cepat lincah itu. Tiba-tiba Mahasajenar seolah-olah melihat kedua anak muda yang sedang berlatih itu seperti pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Meskipun tidak tepat benar, namun ia pernah menyaksikan ilmu yang dimiliki oleh putut karang tunggal itu. Akhirnya ketika ia menjadi semakin jelas, tergetarlah tubuhnya. Hampir saja ia berteriak menyebutkan sebuah nama, kalau ia tidak segera teringat bahwa pada saat itu ia masih belum waktunya menampakkan diri. Namun bagaimanapun juga ia merasa bahwa kedua anak muda itu berlatih mirip seperti dirinya sendiri berlatih bersama sahabatnya pada waktu mudanya, Mahasajenar dan Selainom. Dan pada saat itulah ia mendapat kepastian bahwa anak yang menamakan diri putut karang tunggal itu pasti ada sangkut lautnya dengan Kia Geng Selainom yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis. Tetapi menilik kedasyatannya maka ia tidak yakin bahwa anak itu adalah murid Kia Geng Selainom. Sebab bagaimana tingginya ilmu Kia Geng Selainom itu, namun ia pasti tidak akan mampu membentuk putut karang tunggal sampai menjadi anak yang sedemikian menjengangkan. Karena itu Mahasajenar tidak mau berteka-teki lagi. Akhirnya ia pun bertanya kepada Keboka Nigara, Kakang, siapakah sebenarnya karang tunggal itu? Keboka Nigara tersenyum, jawabnya perlahan-lahan, adakah sesuatu yang kau lihat padanya? Ya, sambung Mahasajenar. Aku melihat perguruan Selainom ada padanya. Tepat, jawab Keboka Nigara. Ia adalah murid Kia Geng Selainom. Mahasajenar menarik nafasnya. Namun ia masih bertanya lagi, adakah Kia Geng Selainom mampu membentuk karang tunggal menjadi sedemikian mengagumkan. Kia Geng Selainom yang mana yang kau tanyakan, sahut Keboka Nigara. Kalau yang kau maksud Selainom, maka kau benar, meskipun Selainom itu pun sekarang telah mampu melakukan hampir seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Menangkap petir, potong Mahasajenar. Keboka Nigara tertawa perlahan. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, bukankah cerita tentang kecakapan menangkap petir itu sudah dimiliki oleh Selainom sejak mudanya. Agaknya bakat turun-tumurun itu tidak perlu dipelajarinya terlalu lama. Mahasajenar pun tersenyum pula mendengar jawaban itu. Tidak hanya itu, Keboka Nigara meneruskan, tetapi berbagai ilmu yang lain. Ia memiliki kedasyatan tangan seperti yang dipancarkan oleh Sasra Birawa. Kia Geng Selainom menamakannya Ajinarantaka. Agaknya ia mengagumi tokoh gatut kaca, potong Mahasajenar. Mungkin, jawab Keboka Nigara. Kemudian mereka berdiam diri. Arya Salaka dan Putut Karang Tunggal masih sibuk berlatih. Agaknya latihan-latihan serupa itu telah sering dilakukan sehingga bagaimanapun hebatnya, namun tidaklah sangat berbahaya. Ketika matahari telah tegak di langit, agaknya kedua anak muda itu merasa telah cukup lama berlatih. Karena itu, terdengar Putut Karang Tunggal bersiul nyaring, dan berloncatanlah mereka surut. Meskipun tubuh masing-masing dibasahi oleh peluh yang mengalir deras sekali, namun wajah-wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dalam pada itu, sekali lagi terdengar Mahasajenar bertanya, Kakang Kanigara, siapakah sebenarnya Karang Tunggal itu? Bagaimanapun juga aku masih melihat beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada Arya Salaka. Untuk beberapa lama Keboka Kanigara tidak menjawab. Ia agaknya menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian terdengar Mahasajenar mendesak, Aku merasa bahwa anak itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak muda pada umumnya. Cahaya wajahnya yang terang seperti memancarkan wibawa yang mengagumkan. Ia juga murid Ki Ageng Selasepuh, jawab Kanigara. Aku sudah mengira, sahut Mahasajenar, tetapi siapakah dia? Putut Karang Tunggal, jawab Kanigara pula sambil tersenyum. Akah hadesis Mahasajenar. Kakang Kanigara memang mempunyai kegemaran berteka-teki. Tetapi teka-teki yang pertama telah aku tebak dengan tepat. Sekarang aku menyerah. Sebab pada saat aku meninggalkan Demak, aku tidak sempat menanyakan kepada Nisela, apakah ia mempunyai murid yang sekaligus menjadi adik seperguruan. Mahasajenar, bisik keboh Kanigara bersungguh-sungguh, kau pasti pernah mengenal anak itu. Bukankah sepeninggal adik keboh Kananga kau masih beberapa tahun lagi tinggal di Demak, sebelum keadaan memburuk? Mahasajenar mengangguk. Kalau demikian kau pasti mengenalnya, sambung keboh Kanigara. Anak itu adalah anak yang aneh. Sebenarnya ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di sesuatu tempat. Ia datang berguruh hanya apabila ia inginkan. Ia datang sewaktu-waktu tanpa aturan. Meskipun demikian kecerdasannya sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai segala ilmu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sepersepuluh dari waktu yang diperlukan oleh anak-anak muda yang lain. Bahkan kurang dari itu. Ia datang kemari mencari aku, untuk minta diri. Ia mendapat nasihat dari seorang wali yang terkemuka untuk mengabdikan diri di Kraton Demak, ketika wali itu melihatnya menunggui padi gaga di ladang. Seorang wali tanya Mahasajenar. Siapakah dia? Seorang yang bertubuh tinggi besar, berikat kepala wulung dan berbaju wulung pula, jawab keboh Kanigara. Sunan kali jaga gumam Mahasajenar. Ya, keboh Kanigara menegaskan. Ia baru saja datang dari pemancingan di pantai selatan menuju ke Demak. Pada saat itulah ia berkata kepada putut itu, Hai anak yang mendapat anugerah Allah. Pulanglah dan pergilah ke Demak. Jangan asik menunggui pagagan, sebab kelakau akan menduduki tahta, demikian nasihat Sunan kali. Dan agaknya anak itu akan mencoba memenuhinya. Ia datang untuk minta diri kepadaku, dan sekedar menambah bekal bagi masa depannya. Dada Mahasajenar berdebar-debar mendengar cerita itu. Seorang yang diramalkan untuk memegang tahta. Adakah ia mempunyai hubungan dengan kakang Kanigara? Tanya Mahasajenar pula. Ada, jawab Kanigara. Dan barangkali aku belum menyebutkan hubungan itu. Ia adalah putra adik keboh Kenanga. Hi, Mahasajenar terkejut. Putra kakang keboh Kenanga. Adakah dia si karbet yang nakal itu? Keboh Kanigara mengangguk. Karbet yang kemudian dikenal bernama Jakatingkir setelah ia dipelihara oleh Nyai Ageng Tingkir, kakak perempuan Nyai Keboh Kenanga. Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disangka-sangka sebelumnya ia akan dapat bertemu dengan anak kakak seperguruannya. Yang bahkan oleh seorang wali yang terkenal diramalkan untuk menjadi raja. Nah, kakang, kata Mahasajenar kemudian, marilah kita temui mereka. Keboh Kanigara menggeleng. Tidak mungkin, jawabnya. Muridmu akan menjadi heran melihat ada dua orang yang menamakan diri Mahasajenar. Mahasajenar tertegun. Lalu bagaimana ia bertanya? Dan ingat, kau harus membersihkan janggut dan kumismu di hadapan anak itu, supaya ia mendapatkan wajah Mahasajenar yang sebenarnya tanpa curiga. Aku pun akan berbuat demikian. Tentu saja di tempat lain. Sehingga apabila aku kemudian bertemu dengan anak itu, ia tidak akan mengenal aku lagi. Sekali lagi Mahasajenar terpaksa tersenyum, meskipun ia sebenarnya ingin segera dapat menemui kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun ia terpaksa menuruti nasihat keboh Kanigara. Sehari itu Mahasajenar menunggu saja. Matahari di langit rasanya berjalan sangat lambatnya. Seolah-olah dengan segannya mengarungi langit menurut garis edarnya. Lingkaran-lingkaran cahayanya yang menembus lubang-lubang di atas ruang itu dengan lesunya berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika matahari telah condong, putut karang tunggal meninggalkan Arya Salaka seorang diri. Anak itu oleh gurunya, yang sebenarnya adalah keboh Kanigara, dilarang meninggalkan ruangan itu, sebagai suatu kera berprihatin. Dan apa yang dicapainya adalah sangat mengembirakan meskipun kadang-kadang terselip juga beberapa pertanyaan mengenai gurunya. Ketika putut karang tunggal itu hilang kebalik lorong pintu ruangan itu berbisiklah keboh Kanigara, Mahasajenar, kau dapat menemui karebet. Itu saja dahulu. Sekarang tanya Mahasajenar. Ya, ikutlah aku, jawab keboh Kanigara. Muridmu itu tak akan hilang di situ. Kemudian Mahasajenar melangkah mengikuti keboh Kanigara, melingkar sepanjang lubang goa yang gelap, dan yang sebentar kemudian muncul di sebuah ruangan lain yang agak lebar pula yang banyak terdapat di sepanjang saluran goa itu. Di dalam ruangan itu pula lah mereka bertemu dengan putut karang tunggal yang sedang berjalan keluar. Ketika ia melihat kedua orang itu, ia terkejut. Tetapi kemudian ia mengangguk hormat. Katanya, selamat sore paman berdua. Selamat sore karang tunggal. Permainanku sudah hampir selesai. Ini adalah pamanmu yang sebenarnya, sahut Kanigara. Karang tunggal sekali lagi membungkuk hormat kepada Mahasajenar sambil berkata, baktiku untuk paman Mahasajenar. Mahasajenar tersenyum. Ia melangkah maju. Sambil menepuk bahu anak muda itu ia berkata, permainanmu sudah sempurna karebet. Ketika aku datang mula-mula di bukit ini, benar-benar aku tidak menduga bahwa kau lah yang menamakan diri Karang tunggal. Paman Keboh Kanigara yang mengatur semuanya bersama Eyang Ismaya, jawab Karang tunggal. Mahasajenar menoleh kepada Keboh Kanigara sambil berkata, Untunglah bahwa kepalaku belum pecah memikirkan permainan kalian yang aneh itu, kemudian kepada Karang tunggal ia meneruskan, Nah karbet, kau sudah banyak mendengar tentang aku, tentang seorang wali yang menasehatkan kepadamu untuk mengabdi kedemat. Karbet menundukan kepalanya. Katanya lirih, mudah-mudahan paman melimpahkan pangestu kepadaku. Meskipun semuanya itu hanyalah sebuah mimpi yang cemerlang, namun setidak-tidaknya aku akan dapat mengabdikan diri pada tanah kelahiran ini. Bagus, sahut Mahasajenar, kau harus mulai dengan semangat pengabdian. Jangan kau mulai dengan suatu tekat yang berlebih-lebihan supaya kau tidak mudah menjadi kecewa. Akan aku junjung tinggi segala pesan paman Mahasajenar, jawab Putut Karang tunggal sambil membungkukan tubuhnya sebagai suatu pernyataan janji. Tidak saja kepada Mahasajenar, kebokanigara, tetapi juga kepada diri sendiri. Mahasajenar, selah kebokanigara kemudian, bawalah pisauku ini. Sebentar lagi apabila ruangan-ruangan ini telah gelap, masuklah ke dalam ruang muridmu. Kau dapat menyusur lubang itu, dan akan sampai ke dalamnya tanpa cabang yang lain. Aku akan menunggumu di ruang sebelah ini. Kemudian kita keluar bersama-sama supaya kau tidak usah mencari-cari jalan. Baiklah Kakang, jawab Mahasajenar. Jangan banyak berkata tentang waktu lampau. Ajaklah ia keluar karena segala sesuatu telah kau anggap cukup, kanigara menyembung. Dan seterusnya kau dapat menuntunnya dengan suatu care yang lebih baik dari yang pernah kau pergunakan. Baiklah Kakang, jawab Mahasajenar sekali lagi. Aku menunggu kau di sebelah. Dari ruangan ini kau akan dapat melihat sinar obor yang akan segera aku nyalakan. Kalau ruangan itu telah gelap benar, berkata kanigara pula, aku juga selalu datang pada saat-saat semacam itu, meskipun hanya karena aku harus menyembunyikan wajahku. Setelah itu keboka kanigara segera melangkah pergi diikuti oleh putut karang tunggal. Untuk sesaat Mahasajenar mengagumi anak Kakang seperguruannya itu, sampai hilang ke dalam sebuah mulut lubang goa itu. Kemudian Mahasajenar mempersiapkan dirinya untuk segera menemui muridnya, supaya perasaannya tidak menggelora. Sesaat kemudian, udara menjadi semakin sejuk. Semburat merah telah memancar di langit, sebagai sisa-sisa rahaya matahari yang telah membenamkan dirinya. Ia tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi, karena itu segera ia pun berjalan menyusur gang sempit menuju ke ruang di mana Arya Salaka sedang membajakan dirinya. Ketika ia sampai di mulut gang itu, ia mendengar langkah-langkah di dalamnya. Agaknya Arya Salaka masih mempergunakan waktunya untuk berlatih. Sebab di dalam ruangan yang sepi itu ia benar-benar tidak mau menyianyikan waktu. Karena itu ia mempergunakan setiap waktunya untuk melatih diri agar segera dapat dicapai suatu tingkatan yang dikehendaki oleh gurunya. Mula-mula ia bermaksud demikian agar dapat segera meninggalkan ruangan yang menjemukan itu, tetapi lambat laun ia berpendapat lain. Ia semakin menjadi tertarik dan bersemangat mendalami ilmunya karena ilmu itu sendiri, bukan karena kejemuan dan kesunyian. Dengan hati-hati Mahsa Jenar melangkah masuk, sehingga tidak menimbulkan sesuatu suara yang menarik perhatian muridnya yang sedang tekun. Apalagi sesaat kemudian, anak itu agaknya sedang memusatkan segenap perhatiannya, mengatur jalan pernafasannya, dan disilangkannya satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi, dan satu kakinya ditekuknya ke depan. Sesaat kemudian tubuhnya sebagai anak panah melontar maju, tangannya yang diangkat tinggi-tinggi itu terayun deras mengarah kepada sebuah batu padas di dinding goa itu. Maka kemudian terjadilah suatu benturan yang dasyat, dan disusul dengan lontaran pecahan batu padas itu berserak-serakan. Itulah pukulan sastra Birawa yang telah dimiliki pula oleh seorang anak sebesar Arya Selaka. Melihat hasil yang dicapai oleh muridnya itu, hampir mahasajenar tidak dapat menahan diri. Apa yang dicapainya dengan keret penurunan ilmu Kia Geng Pengging Sepuh, sampai bertahun-tahun itu, dapat dipelajari Arya Selaka kurang lebih hanya satu bulan saja, dengan keret penurunan ilmu adik seperguruan gurunya. Karena itu ia sekarang percaya, bahwa keboka negara benar-benar melampaui Kia Geng Pengging Sepuh, yang kebetulan adalah gurunya, yang bergelar Pangeran Handaya Ningrat. Meskipun demikian, apa yang terlahir dari mulutnya adalah berbeda sekali dengan perasaannya. Maka katanya lantang, ulangi. Arya Selaka terkejut. Segera ia menoleh dan membungkuk hormat kepada gurunya yang dirasanya pada saat-saat terakhir mempunyai kebiasaan yang jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ketika ia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata itu wajahnya segera menjadi muram. Ia merasa bahwa apa yang baru saja dilakukan sama sekali tidak memuaskan gurunya. Jelek sekali, Gumam Mahasajenar, meskipun sebenarnya hatinya memuji. Sebab apa yang dilakukan Arya pada waktu itu sama sekali tidak jauh berselisih dengan apa yang dapat dilakukannya sebelum ia melakukan samadhi dan menemukan hak kekat dari watak setiap unsur gerak dari ilmunya sehingga menurut Keboka Nigara ia telah dapat menyamai gurunya sendiri. Mendengar suara gurunya itu Arya Selaka menundukkan kepalanya. Ia sangat bersedih bahwa ia mengecewakan. Melihat sikap Arya, Mahasajenar menjadi sangat terharu. Hampir saja ia meloncat dan membelai kepala muridnya. Untunglah bahwa ia dapat menahan diri. Sambil mengatur perasaannya ia berkata, Arya, lihat batu hitam itu. Dengan metu yang suram, Arya memandang sebuah batu hitam sebesar kepalanya dalam keremangan petang yang terselip di antara batu-batu padas yang menjorok pada dinding gua. Apa yang kau lihat itu? Bentak Mahasajenar. Sebuah batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas, jawab Arya dengan suara yang di dalam. Itulah sebabnya kau tidak dapat maju, bentak Mahasajenar pula. Perhatianmu terpecah-pecah pada semua masalah yang tak berarti. Aku bilang, lihat batu hitam itu. Aku sama sekali tidak menanyakan apakah batu itu terjepit batu padas, atau terletak di atas tanah. Seharusnya kau pun hanya melihat batu hitam itu. Batu hitam itu saja yang menjadi pusat perhatianmu. Tidak peduli apakah batu itu tergantung di langit atau apapun. Sekali lagi Arya menundukkan kepalanya. Tetapi ia mendapat suatu petunjuk yang sangat berarti dalam hidupnya. Bahwa ia tidak boleh memandang setiap masalah tanpa pemusatan persoalan, sehingga masalah pokoknya dapat menjadi kabur karena masalah tetek bengek yang dapat membelokan perhatiannya. Arya, kata Mahasajenar kemudian, ulangi, dan pecahkan batu hitam itu. Sekali ini Arya Salaka tidak mau mengecewakan gurunya lagi. Dengan penuh tekat, ia membulatkan perhatiannya, mengatur pernafasannya. Satu kakinya diangkatnya dan ditekuknya ke depan, satu tangan menyelang dada, dan satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan satu loncatan yang dasyat Arya Salaka mengayunkan tangannya diikuti sebuah teriakan nyaring. Dan, batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas itu pun hancurlah berbongkah-bongkah. Sekali lagi Mahasajenar terguncang hatinya. Anak itu benar-benar telah menguasai sastra Birawa dengan baik dalam bentuk lahirnya. Tetapi baginya adalah sudah terlalu cukup. Namun ia masih mencoba menahan perasaannya. Seakan-akan ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas muridnya itu, tetapi ia bahkan duduk di tengah dengan enaknya sambil mengeluarkan pisaunya. Dengan tenangnya Mahasajenar mulai mencukur janggut dan kumisnya. Arya mula-mula tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Tetapi sikap acuh-ta'acuh itu telah mengecilkan hatinya pula, dan di samping itu ia semakin tidak mengerti pada sifat gurunya yang menjadi aneh dan lain. Dalam kebimbangan itu, kadang-kadang terselip di sudut hatinya suatu pertanyaan, apakah orang yang menuntunnya selama ini benar-benar gurunya yang membawanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain, sejak melarikannya dari Banyu Biru. Alangkah jauh bedanya. Sejak ia terpisah di dalam salah sebuah saluran di dalam goa ini, kemudian tersesat masuk ke dalam ruangan ini, ia merasakan bahwa gurunya menjadi berubah sifat. Beberapa hari ia tinggal sendiri di dalam ruangan ini, sampai kemudian gurunya menemukannya di sini. Yang mula-mula didengar dari mulut gurunya bukanlah pernyataan gembira, tetapi bentakan-bentakan kasar dan marah. Apakah Mahesajenar dapat berbuat demikian? Dan apakah dalam beberapa hari itu, sudah cukup waktu untuk menjadikan gurunya berwajah gelap oleh kumis dan janggut yang tumbuh demikian lebatnya? Sekarang ia melihat orang yang meragukan itu mencukur janggut dan kumisnya. Tetapi kemudian ia menjadi kecewa sekali. Sebab setelah orang yang diragukan itu berwajah bersih, benarlah, ia adalah Mahesajenar. Gurunya yang membawanya pergi dari Banyu Biru. Yang menuntunya dengan penuh kasih sayang. Tetapi yang akhir-akhir ini selalu kecewa kepadanya. Kecewa kepada kelambatannya. Sampai beberapa saat ia masih saja kaku berdiri memandangi Mahesajenar membersihkan wajahnya. Sekarang Arya tidak ragu-ragu lagi. Memang orang itulah Mahesajenar. Meskipun ruang itu sudah semakin suram, namun garis-garis wajah itu sudah sangat dikenalnya. Arya, tiba-tiba ia mendengar gurunya berkata, meskipun tingkat ilmumu masih agak mengecewakan, tetapi pada saat ini aku sudah menganggap cukup. Kau sudah dapat melayani putut karang tunggal meskipun belum seimbang benar. Dan barangkali jarak yang ada di antara kau berdua tidak semakin pendek, bahkan akan menjadi semakin jauh, karena putut itu bukanlah anak-anak sewajarnya. Apa yang kau pertunjukkan pada saat terakhir tadi telah menunjukkan kemajuan yang besar selama kau berada di dalam ruang ini. Karena itu, sebentar lagi kau boleh mengikuti aku keluar dari ruang ini. Mendengar kata-kata gurunya, Arya menjadi gembira sekali. Kegembiraan yang hampir tak dapat ditahankan, sehingga hampir-hampir saja ia menjerit kegirangan. Tetapi segera ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tidak tahu apakah hal yang demikian itu akan dibenarkan oleh gurunya. Karena itulah maka, yang terpancar kemudian hanyalah nyala di matanya. Bahkan matu itu kemudian menjadi basah. Dan hampir saja Arya Salaka yang telah mampu memecahkan batu sebesar kepalanya itu menangis. Untunglah bahwa ruang itu telah menjadi semakin gelap sehingga Mahasajenar tidak lagi melihat matu itu. Tidak lagi melihat air yang membayang di mati muridnya. Sebab apabila mati yang sayu itu dilihatnya menjadi basah, mungkin Mahasajenar tidak lagi dapat menahan perasaannya. Perasaan seorang guru, ia bahkan hampir seperti perasaan seorang bapak terhadap anak tunggalnya yang selama ini dibawanya merantau untuk menyelamatkan dari usaha-usaha untuk membinasakannya. Tetapi, sekarang Mahasajenar melihat kemungkinan menjadi lain. Anak itu sekarang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, serta mempunyai bekal yang cukup buat masa depannya. Demikianlah Mahasajenar menjadi berbangga atas muridnya itu. Kalau nanti pada suatu ketika, ia bertemu dengan gajah Sora, maka ia akan dapat menyerahkan Arya Salaka tanpa mengecewakan sahabatnya itu. Sesaat kemudian Mahasajenar pun berdiri dan melangkah keluar ruangan sambil berkata acuh-ta'acuh, Arya, ikutilah. Sekali lagi kegembiraan melonjak di dalam dada Arya. Segera ia pun mengikuti gurunya dekat-dekat supaya ia tidak lagi kehilangan jalan. Kemudian sampailah mereka ke dalam ruangan di mana Mahasajenar bertemu dengan Putut Karang Tunggal waktu ia berjalan bersama ke Bokanigara. Benerah dari ruangan itu ia melihat bayangan cahaya api. Segera Mahasajenar berjalan menyusur jalan-jalan goa yang sempit ke arah api itu. Ketika mereka sampai, dilihatnya Putut Karang Tunggal seorang diri memegangi sebuah hobor. Selamat sore Paman Mahasajenar, sapanya sambil membungkuk hormat. Selamat sore Karang Tunggal, jawab Mahasajenar. Mula-mula ia ingin menanyakan di mana ke Bokanigara. Tetapi maksud itu diurungkan. Namun bagaimanapun juga ia menjadi sangat berterima kasih di dalam hatinya, bahwa untuk kepentingannya serta muridnya, ke Bokanigara bekerja keras dan melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk kesuburan persemaian perguruan pengging. Sejenak kemudian Putut itu berkata pula, Paman, marilah kita tinggalkan goa ini. Ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Heang Ismaya. Mahasajenar menjadi beragu. Ia tidak tahu apakah Putut itu berkata sebenarnya, ataukah hanya merupakan suatu alasan untuk membawanya keluar dari dalam goa itu. Karena itu ia berdiam diri sampai Putut itu melanjutkan, seseorang yang baru saja datang kemari ingin bertemu dengan Paman. Siapakah dia tanya Mahasajenar sekenanya? Paman ke Bokanigara, jawab Putut Karang Tunggal. Itukah yang penting tanya Mahasajenar pula? Bukan itu saja, jawab Putut Karang Tunggal. Ada dua-tiga soal yang lain. Mahasajenar tidak menjawab lagi. Dipersilahkannya Putut yang membawa obor itu berjalan dahulu, kemudian ia pun mengikutinya bersama Arya Salaka yang masih berdiam diri saja. Setelah mereka berjalan berliku-liku, akhirnya sampailah mereka ke ruang yang sering dipergunakannya bermain paracantri. Dari sana mereka menerobos sebuah lubang yang di luarnya tertutup oleh dedaunan yang rimbun. Demikian mereka tegak di luar goa itu, terasalah udara malam yang segar memercik ke wajah mereka. Sedang di atas kepala mereka, bertaburan bintang-bintang yang berpencaran memenuhi langit yang biru-hitam. Seleret tawan putih membujur dari kutub ke kutub seolah-olah membagi langit menjadi dua bagian. Sedang dari semak-semak di sekitar mereka, terdengarlah bunyi jangkrik bersautan di antara nyanyi belalang. Bersamaan dengan itu terlonjak pula hati Arya Salaka, yang merasa telah menyelesaikan suatu kewajiban yang berat. Kalau mula-mula ia menjadi bingung atas kelakuan gurunya, maka akhirnya ia mengira bahwa hal itu adalah merupakan suatu tahap yang memang harus dilalui. Tetapi sebenarnya bukan saja Arya Salaka yang mempunyai perasaan demikian. Maha Sajenar pun seolah-olah merasa terlepas dari suatu daerah sepi yang penuh dengan pemerasan keringat dan pikiran. Mengingat hal itu Maha Sajenar menjadi tersenyum sendiri. Apalagi kalau ia dengan sepintas lalu memandang wajah Arya Salaka. Ia menjadi geli. Anak itu merasa seolah-olah telah mendapat gemblengan yang berat daripadanya, padahal ia sendiri sedang melakukan hal yang serupa. Menggembleng diri sendiri. Beberapa lama kemudian sampailah mereka ke rumah di mana mereka selalu diterima oleh panembahan Ismaya. Di dalam rumah itu tampak memancar cahaya pelita yang berkedip-kedip karena permainan angin pegunungan. Cahayanya yang kuning kemerahan menembus lubang-lubang dinding membuat garis-garis lurus yang berpencaran. Ketika mereka memasuki rumah itu, tampaklah panembahan Ismaya duduk di atas batu hitamnya yang dialasi dengan kulit kayu. Demikian orang tua itu melihat kehadirannya segera ia bangkit dan menyambut dengan hormatnya, sambil mempersilahkannya duduk. Agaknya anak mas tidak begitu senang tinggal di dalam goa yang gelap itu, kata Ismaya kemudian. Ternyata anak mas dan cucu Ahriya Salaka menjadi kurus. Mahesajenar tersenyum. Ia menjadi agak sulit untuk menjawab, karena itu katanya, tidak panembahan, kami senang tinggal di dalam goa itu. Panembahan tua itu mengangguk-angguk. Lalu sambungnya, tetapi aku girang bahwa anak mas dan cucu Ahriya Salaka tetap segar. Bukankah tiada sesuatu selama ini? Tidak panembahan, tidak, jawab Mahesajenar. Demikianlah yang aku kehendaki, sahup panembahan Ismaya pula. Tetapi ketahuilah anak mas, apa yang anak mas takutkan ternyata benar-benar terjadi. Orang-orang yang mengepung bukit ini menyerbu naik. Dada Mahesajenar tergetar mendengar keterangan itu. Maka ia pun bertanya pula, adakah mereka memperlakukan panembahan dengan kasar? Tidak begitu kasar, jawab panembahan Ismaya. Tetapi mereka mengaduk hampir segala sudut bukit ini. Dan panembahan tidak memberitahukan itu kepadaku sahut Mahesajenar. Aku hanya memberitahukan kepada anak mas kalau mereka akan menyakiti kami, jawab panembahan itu pula. Tetapi ternyata mereka hanya mencari-cari saja. Mahesajenar akan mendesak pula dengan berbagai pertanyaan, tetapi diurungkannya ketika ia ingat bahwa di sini ada keboka negara dan putut karang tunggal. Sehingga seandainya panembahan Ismaya ingin melawannya dengan kekerasan, maka tidak pula ada perlunya untuk memanggilnya. Karena itu kemudian ia tidak berkata-kata lagi. Ia bahkan merasa malu bahwa seolah-olah di bukit kecil itu tak ada orang lain yang mampu menyelamatkannya selain daripada dirinya. Maka untuk beberapa saat suasana menjadi hening sepi. Desir angin di dedaunan menimbulkan suara lirih seperti dendang seorang ibu yang menidurkan anaknya. Maka kemudian kesepian itu dipecahkan oleh suara panembahan Ismaya yang berkata, anak mas, agaknya malam telah larut. Karena itu beristirahat di pondok lain. Baiklah panembahan, jawab Mahesajenar. Kalau anak mas keluar dari ruangan ini, anak mas akan melihat rumah di sebelah barat. Disitulah anak mas beristirahat, sambung panembahan Ismaya pula. Disana anak mas akan beristirahat bersama dengan kebua kanigara. Setelah sekali lagi Mahesajenar mengiakan, maka melangkahlah ia keluar ruangan itu. Tidak beberapa jauh di sebelah barat tampak sebuah rumah yang lebih kecil dari rumah itu. Dari dalamnya memancar pula cahaya api yang redup. Di dalam rumah itu ditemuinya kebua kanigara telah membaringkan dirinya. Ketika ia melihat Mahesajenar berkatalah ia, Mahesajenar, duduklah. Tutup pintu itu supaya tidak terlalu dingin. Dan dengarlah aku bercerita. Mahesajenar memandang wajah kanigara yang tersenyum-senyum dan sudah bersih pula seperti wajahnya. Ia menjadi curiga. Tetapi ia melangkah juga menutup pintu dan kemudian duduk di sampingnya. Kau ingat pada waktu aku pertama-tama kau lihat tanya kebua kanigara? Ya, jawab Mahesajenar singkat sambil mengangguk. Di mana muridmu sekarang tanya kanigara tiba-tiba. Di rumah sebelah bersama-sama dengan Karang Tunggal, jawabnya singkat. Bagus, suatu kebetulan. Karang Tunggal itu suka sekali bercerita. Pengetahuannya sangat luas, sebab ia sangat gemar menyepi dan merantau. Jarang-jarang sekali ia tinggal di rumah. Sehingga ibu angkatnya, Nyai Tingkir selalu marah kepadanya, kanigara berhenti sebentar lalu meneruskan, Arya akan senang bersama dia. Lalu seterusnya mengenai urusanmu. Dengarlah. Kau lihat bahwa aku pada saat itu atas nama Mahesajenar melarikan seorang gadis? Mendengar pertanyaan itu hati Mahesajenar berdesir. Dengan kaku ia mengangguk mengiakan. Gadis itu aku sembunyikan. Sejak malam itu aku belum pernah menemuinya. Aku takut kalau ia mengenal aku yang ternyata bukan Mahesajenar. Dan aku juga takut kalau tiba-tiba aku merasa bahwa akulah sebenarnya Mahesajenar itu, kanigara meneruskan sambil tersenyum. Mahesajenar pun tersenyum pula. Tersenyum kaku. Kau harus menemuinya, sambung kanigara pula. Mahesajenar mengangguk saja tanpa sesadarnya. Biarlah anakku mengantarkanmu nanti, kata kanigara pula. Mahesajenar terperanjat. Sehingga ia pun bertanya, siapakah anak kakang kanigara itu? Seorang anak perempuan, jawab kanigara, namanya Widuri. Tanda petik. Widuri. Endang Widuri. Jadi adakah anak itu putri kakang kanigara? Tanya Mahesajenar pula. Ya, jawab kanigara singkat. Aku belum pernah mendengar sebelumnya, kata Mahesajenar. Adakah anak itu dilahirkan di Demak? Aku meninggalkan Demak sejauh umur anak itu, jawab kanigara. Sebenarnya aku tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan kota itu. Tetapi keadaan memaksa aku berbuat demikian. Mahesajenar mendengarkan dengan penuh perhatian. Agaknya karena itulah maka keboh kanigara belasan tahun yang lalu lenyap dari pecaturan masyarakat Demak. Sesaat kemudian kanigara meneruskan, kemudian aku bawa istriku meninggalkan Demak. Anak itu lahir di perjalanan. Sedang beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Untunglah bahwa aku bertemu dengan seseorang yang kemudian menerima kami tinggal bersama, panembahan Ismaya. Terbayanglah di Macu Keboh Kanigara, suatu masa yang pahit di dalam hidupnya. Kehilangan istri pada masa putrinya masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Bahkan beberapa tahun kemudian, kata kanigara pula, aku sudah harus mewakili menunggu bukit kecil ini kalau panembahan Ismaya harus berpergian jauh untuk mencari obat-obatan dan menambah kewas kitaannya di hampir seluruh sudut negeri ini. Dan sejak itu pula tak pernah menampakkan diriku lagi di antara tata masyarakat Demak. Kanigara kemudian diam, Mahesa Jenar pun diam. Betapa hati mereka mengenyam kembali masa-masa yang silam itu. Masa-masa yang penuh dengan kesedihan bagi Keboh Kanigara. Tetapi tiba-tiba Keboh Kanigara berkata nyaring, hi, aku telah membelok dari arah pembicaraan semula. Aku akan bercerita tentang seorang gadis yang aku larikan, bukan tentang aku. Mahesa Jenar terkejut juga mendengar arah percakapan yang tiba-tiba menikung tegak. Sehingga duduknya tergeser maju. Namun kemudian ia pun tersenyum kecut. Tetapi bersamaan dengan itu denyut jantungnya bertambah cepat. Nah Mahesa Jenar, sambung Kanigara tiba-tiba, kau akan dapat menemuinya bersama Widuri. Mahesa Jenar tidak menjawab, namun hatinya bergetar hebat. Tidak banyak yang harus aku pesankan kepadamu. Sebab aku tidak pernah berkata satu patah katapun. Karena itu anggaplah bahwa memang sebelum ini kau belum pernah bertemu dengannya. Kanigara meneruskan, kecuali pada saat kau melarikan malam itu. Mahesa Jenar-Jenar masih belum menjawab. Tetapi Kanigara pun tidak meneruskan kata-katanya. Dengan malasnya ia bangkit dan kemudian berjalan mondar-mandir. Akhirnya ia berhenti dan memasang telinganya baik-baik. Kau mendengar suara tembang tiba-tiba ia bertanya. Mahesa Jenar kemudian mencoba menangkap setiap suara yang menyusup ke dalam pondok kecil itu. Jawabnya kemudian, ya aku dengar. Jauh sekali. Kau tahu tembang apa itu? Tanya Kanigara pula. Sekali lagi Mahesa Jenar memperhatikan suara lagu yang hanya lamat-lamat sampai. Ketika ia sudah mendapat suatu kepastian, hatinya menjadi berdebar-debar. Dandang gula, desisnya. Ya, dandang gula, ulang Kanigara. Sudah beberapa malam berturut-turut aku mendengar lagu itu dari arah yang berbeda-beda. Tiba-tiba Mahesa Jenar berdiri tegak. Mula-mula ia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Tetapi karena sinar matu Kanigara yang seolah-olah mendesaknya, akhirnya ia berkata, aku kenal orang itu. Kanigara mengangkat alisnya, katanya, siapakah dia? Ki ageng pandan alas, jawab Mahesa Jenar. Pandan alas tanya Kanigara pula, tetapi ia tidak terkejut. Aku kagumi suaranya. Meskipun ia sudah tua, namun suaranya masih mengingatkan aku kepadanya belasan tahun yang lalu. Ia sahabat ayahku. Mahesa Jenar mengangguk mengiakan. Apakah yang dicarinya kata Kanigara kosong, meskipun ia sudah mengerti jawabnya. Sebab ia tahu betul bahwa Puda Wangi, yang nama sebenarnya Rarawilis, adalah cucu orang tua itu. Ia pasti mengira bahwa aku masih di sini. Dengan demikian ia mengharap aku datang kepadanya mengembalikan cucunya yang dikiranya benar-benar aku larikan, jawab Mahesa Jenar. Kanigara mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia bertanya, nah terserah kepadamu. Apakah gadis itu akan kau kembalikan apa tidak? Kenapa baru beberapa hari ini ia datang? Tanya Mahesa Jenar, seolah-olah kepada dirinya sendiri. Mungkin ia menunggu sampai rombongan Simarodra itu meninggalkan bukit ini, setelah mencarimu dengan sia-sia, jawab Kanigara. Tidakkah kakakang menangkap mereka? Tanya Mahesa Jenar pula. Aku juga bersembunyi. Panembahan Ismaya tidak mau melihat pertumpahan darah di atas padepokan karang tumaritis, jawabnya. Mahesa Jenar tidak bertanya lebih lanjut tentang gerombolan Simarodra dan Jakasoka. Pikirannya sedang dikacaukan oleh suara tembang itu. Ia menjadi bimbang, apakah sebaiknya ia datang menemui atau tidak. Di dalam kebimbangan itu, ia mendengar suara dandang gula itu semakin jelas. Suara itu tiba-tiba menyusul ke dalam dada Mahesa Jenar, membawa suatu kenangan pada masa-masa yang silam. Yang mula-mula diingatnya adalah, Ki Ageng Pandan Alas pernah marah kepadanya ketika ia meninggalkan Radawilis tanpa pamit. Ia tahu betapa sakit hati orang tua itu, oleh tuduhannya yang barangkali sama sekali tak beralasan tentang cucunya. Tetapi bagaimanapun juga, ia merasa bahwa tidak enaklah rasanya menerima kemarahan itu. Di dalam kesepian malam itu, semakin mengumandanglah suara Ki Ageng Pandan Alas. Seorang tokoh sakti sahabat gurunya yang pernah kecewa terhadapnya. Namun tiba-tiba diingatnya pula, pertama kali ia mendengar suara itu. Pada saat jiwanya sudah berada di ujung tangan seorang tokoh hitam yang menamakan dirinya Pasingsingan, yang sebenarnya bernama Umbaran, maka terdengarlah suara itu. Dan karena suara itu pula agaknya Umbaran mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Karena itu tiba-tiba terasalah bahwa bagaimanapun juga orang tua itu pernah menyelamatkannya. Aku akan datang kepadanya, gumamnya seolah-olah belum merupakan suatu kepastian. Kanigara tersenyum. Datanglah. Jangan kau bawa dahulu cucunya. Barangkali ada beberapa hal yang akan kau bicarakan dengan orang tua itu. Sebab sepengetahuanku, ada orang ketiga yang berdiri di antara kau dan gadis itu, katanya. Mahesajenar memandang Kanigara dengan tajamnya. Ia agak heran mengapa orang itu mengetahui hampir segala seluk-beluk hidupnya. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu ketika dilihatnya Kanigara tersenyum sambil berkata pula, Jangan memandang aku begitu tajam. Aku jadi takut karenanya. Nah, pergilah. Kalau kau tak keberatan aku akan ikut serta. Tidak. Sama sekali tak keberatan, jawab Mahesajenar. Akulah satu-satunya orang yang berhak jadi wakil orang tuamu. Sambung Kanigara sambil tertawa pendek. Ah, Mahesajenar tidak meneruskan. Kenapa kau mengeluh tanya Kanigara seperti bersungguh-sungguh? Tidak, sahut Mahesajenar. Suara tertawa kakang yang lunak itu amat memusingkan kepalaku. Sekali lagi Kanigara tertawa. Ayolah, katanya. Maka pergilah mereka berdua, menembus sitam malam ke arah suara kiageng pandan alas yang seolah-olah melingkar-lingkar menyusur lereng-lereng bukit karang tumaritis. Tetapi karena telinga Kanigara dan Mahesajenar sedemikian tajamnya, maka segera mereka mengetahui dari mana datangnya sumber suara itu. Ketika jarak mereka sudah tidak begitu jauh lagi, segera mereka berhenti. Mereka menunggu sampai pandan alas selesai dengan lagunya. Tetapi agaknya orang tua itu sudah mengetahui kehadirannya, sehingga belum lagi kalimat yang terakhir diucapkan ia sudah berhenti. Perlahan-lahan ia bangkit dari tempat duduknya, seongguk batu padas. Sapanya, agaknya kau datang juga Mahesajenar. Mahesajenar dan Kanigara bersama-sama berdiri sambil membungkuk hormat. Sebelum mereka menjawab pandan alas meneruskan, sudah beberapa hari aku mencarimu dengan caraku ini. Sebab aku yakin bahwakah sudah mengenal suaraku. Baru sekarang aku dapat datang ki ageng, jawab Mahesajenar. Maafkanlah, mudah-mudahan aku tidak mengecewakan. Pandan alas tertawa pendek. Kemudian ia pun duduk pula di atas sebuah batu. Duduklah, katanya. Mungkin percakapan kita tidak segera selesai. Mahesajenar dan Kanigara pun segera duduk pula di muka orang tua itu. Di dalam gelap malam, terasalah bahwa ki ageng pandan alas sedang mencoba mengetahui siapakah kawan Mahesajenar itu. Namun agaknya ia belum mengenalnya sehingga akhirnya ia bertanya, Mahesajenar, tidakkah aku kau perkenalkan dengan sahabatmu itu? Mahesajenar tersadar dari kekeliruannya. Tetapi sebelum ia menjawab, Kanigara sudah mendahului. Baiklah aku memperkenalkan diriku ki ageng. Aku adalah salah seorang sahabat panembahan Ismaya. Namaku Putut Karangjati. Pandan alas mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian katanya, Aku bernama Pandan alas. Aku sudah mendengar nama tuan. Nama yang mengumandang di sekitar daerah ini. Bukankah tuan yang memiliki keris kiai sigar penjalin? Sekali lagi Pandan alas tertawa. Jawabnya, kau benar. Keris yang sama sekali tak berarti itu. Ki ageng memang suka merendahkan dirinya sahut Mahesajenar. Pandan alas menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan bersungguh-sungguh ia berkata, Mahesajenar, mungkin kau telah mengetahui, buat apa aku datang kemari. Semula, aku mendengar kabar, bahwa cucuku ditangkap oleh Simarodra. Aku mencoba untuk membebaskannya bersama-sama dengan Sarayuda. Tetapi kemudian kau membuat suatu keajaiban. Karena ternyata aku dan Sarayuda bersama-sama tidak mampu menolongnya. Sekarang aku datang untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Mulut Mahesajenar menjadi seolah-olah terbungkam. Apakah yang akan dikatakannya? Sedang orang yang melakukan semuanya itu duduk di sampingnya. Kebokanigara. Agaknya, Kebokanigara merasakan juga kesulitan Mahesajenar itu, sehingga ia pun berusaha menolongnya. Katanya kepada Mahesajenar, memang luar biasa. Adakah tuan waktu itu bertempur melawan selian orang-orang itu? Mahesajenar dengan kaku menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak. Aku sama sekali tidak bertempur. Aku hanya melarikan diri saja. Kebokanigara menjadi geli mendengar jawaban itu. Juga pandan alas tertawa sahutnya, tak seorang pun yang mampu melepaskan diri dari deretan nama-nama Simarodra, Bugel Kaliki, Jahanda Simarodra Uda dan Jakasoka beserta Laskarnya. Tetapi kau mampu melakukan itu Mahesajenar. Mahesajenar tersenyum kecut. Jawabnya, aku memang hanya mempunyai keahlian menyembunyikan diri. Sekali lagi mereka yang mendengarnya menjadi tertawa. Tetapi punggung Mahesajenar sendiri telah dipenuhi keringat dingin yang mengalir dengan berasnya. Karena itu, duduknya menjadi gelisah. Apalagi, ketika Ki Ageng Pandan Alas bertanya, Mahesajenar, setelah kau berhasil mebebaskan anak itu, apakah yang akan kau lakukan? Kembali Mahesajenar terbungkam. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Ki Ageng Pandan Alas akan bertanya demikian. Pertanyaan yang menyulitkan. Sebenarnya, apabila hatinya benar-benar terbuka ia bahkan mendapat suatu jalan untuk mengemukakan isi hatinya. Tetapi, meskipun Mahesajenar sama sekali tidak gentar menghadapi senjata yang bagaimanapun tajamnya, namun berbicara tenat ngeseorang gadis, ia menjadi gemetar. Tetapi, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sama sekali tidak mereka duga. Mahesajenar tidak, Kangigarat tidak, bahkan Pandan Alas pun tidak. Pada saat itu, meskipun pembicaraan itu memerlukan hampir segenap perhatian mereka, namun mereka masih mendengar gemerisik daun kering yang tersentuh kaki. Karena itu, segera perhatian mereka teralih. Meskipun mereka masing-masing tetap pada sikap semula seolah-olah tidak terjadi sesuatu, namun orang-orang sakti itu telah menyiapkan diri masing-masing apabila ada sesuatu yang terjadi. Mereka bertiga bertambah terkejut ketika melihat sesuatu dengan tangkasannya meloncat berdiri di hadapan Mahesajenar. Seorang yang gagah tampan. Berbaju sutra dan berkain lurik. Meskipun di dalam gelap malam, namun tampaklah berkeredipan permata-permata intan berlian yang terpahat pada timang ikat pinggangnya. Orang itu adalah Sarayuda, seorang demang yang kaya raya. Kau Sarayuda sapa pandan alas? Ya Ki Ageng jawabnya singkat. Aku kira kau telah kembali pandan alas meneruskan. Tidak guru. Aku merasa bahwa pekerjaanku belum selesai jawab Sarayuda pula, aku mengira bahwa Puda Wangi masih berada di daerah ini. Ketika aku mendengar suara tembang Ki Ageng pandan alas, aku pun tahu maksudnya. Ternyata Mahasajenari yang perkasa ini pun benar-benar datang menemui guru. Pandan alas menarik nafas dalam-dalam. Dirinya lah sekarang yang berada dalam puncak kesulitan. Ia tahu benar hubungan yang belit-membelit antara satu-satunya cucu yang sangat disayanginya, murid pertama yang dikasihaninya dan Mahasajenari seorang yang dikenal sebagai ksatria yang utama, bahkan yang telah menyelamatkan cucunya dari tangan Jakasoka sampai dua kali dalam pengertiannya. Meskipun ia pernah merasa kecewa terhadap sikap Mahasajenari yang perasaannya mudah patah dalam hubungan itu, namun ia tidak pernah benar-benar marah dan melepaskan perasaan kagumnya. Tetapi muridnya itu pun merupakan harapan masa datang bagi perguruannya di samping Pudakwangi sendiri. Sekarang ia melihat suatu benturan perasaan telah terjadi. Apalagi ketika tiba-tiba ia mendengar Sarah Yuda berkata, Guru, apakah guru sudah menyatakan kepada Mahasajenar, agar Pudakwangi dikembalikan kepada perguruan Pandan alas? Pandan alas menjadi bingung. Sedang Mahasajenar dan Kanigara menjadi tidak begitu senang melihat sikap itu. Dalam kecemasannya, kemudian Pandan alas berkata, Sarah Yuda, biarlah kita bicarakan segala sesuatunya dengan baik. Bukankah kita sudah tidak mempunyai pekerjaan lain? Tetapi agaknya Sarah Yuda tidak setuju, jawabnya, Kia geng, aku telah terlalu lama meninggalkan pekerjaanku. Dalam waktu kira-kira satu tahun, aku sudah dua kali menemui Kia geng. Kali ini aku ingin semuanya selesai dengan segera. Supaya aku dapat segera pula kembali ke Gunung Kidul dengan suatu ketetapan hati. Aku mengerti Sarah Yuda, jawaban dan alas. Tetapi tidak perlukah kiranya kalau pembicaraan kita ini pun menjadi tergesa-gesa. Sebab seandainya kau mundur satu hari pun aku kira tidak begitu besar pengaruhnya. Sarah Yuda tidak dapat membantah lagi. Karena itu ia diam, meskipun perasaannya bergetar terus. Duduklah Sarah Yuda, Pandan alas mempersilahkan. Dengan gerak kosong Sarah Yuda duduk pula di antara mereka. Namun tampaklah bahwa ia gelisah. Kia geng Pandan alas, kata Mahasajenar kemudian. Maafkanlah bahwa aku tidak dapat mempersilahkan Kia geng pada tempat yang lebih baik. Sebab aku pun orang asing di sini. Tidak apalah Mahasajenar, sahupan dan alas. Tetapi di samping itu terasa kaki kanigara menginjak kaki Mahasajenar. Katanya, akulah tuan rumah di sini. Karena itu kalau tuan-tuan sudi, marilah aku persilahkan singgah di pondokku. Yang cepat-cepat menjawab adalah Sarah Yuda. Katanya, terima kasih putut karang jati, bukankah namamu putut karang jati? Tanda petik. Ya, ya tuan, jawabkan igara. Tak ada bedanya. Di sini atau di pondokmu, sambung Sarah Yuda. Pandan alas yang sedianya akan memenuhi ajakan itu menjadi terdiam. Tetapi kecemasannya semakin membelit hati. Ia berpikir keras untuk dapat menyelesaikan masalah cucunya dengan baik, tanpa suatu singgungan perasaan di kedua belah pihak. Tetapi rasa-rasanya tidaklah mungkin. Meskipun demikian ia harus berusaha. Kia geng, desak Sarah Yuda kemudian, marilah kita bicarakan apa yang seharusnya kita bicarakan, meskipun bagiku tak ada lagi persoalan. Bagaiku hanyalah ada satu permintaan yang aku tujukan kepada yang terhormat, kakang mahasajenar, untuk menyerahkan murid perguruan pandan alas kepada yang berhak. Sekali lagi perasaan Kia geng pandan alas terguncang. Namun ia pun menyambung, mahasajenar, aku belum mendengar jawabmu. Apakah yang akan kau lakukan, setelah kau berhasil mebebaskan cucuku dari tangan Simarodera dan Bugel Kaliki? Tidak demikian Kia geng, Sarah Yuda menyanggah. Ia merasa bahwa kata-kata gurunya itu terlalu menguntungkan mahasajenar, sambungnya, itu terlalu berlebih-lebihan. Kecuali kalau Kia geng bermaksud untuk terlalu berendah diri. Sebab ketika mahasajenar membawa pudak wangi, tak seorang pun dapat menghalangi. Simarodera tua dan Bugel Kaliki terikat dalam pertempuran dengan Kia geng, sedang janda Simarodera muda dan Jakasoka bertempur melawan aku. Kia geng pandan alas menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar adat muridnya. Sebagai seorang demang di daerahnya, segala kemauannya hampir tak terbantah. Mendengar sanggahan muridnya itu pun pandan alas hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu mahasajenar dan kanigara menjadi semakin tidak senang terhadap kata-kata Sarah Yuda, meskipun mereka berdua dapat mengerti sepenuhnya, bahwa semuanya itu terdorong oleh suatu perasaan ketakutan. Takut akan kehilangan adik seperguruannya, cucu gurunya. Tetapi bagaimanapun juga hati mahasajenar menjadi kalut. Kalau demang yang kaya raya itu tidak dapat dicegah tindakannya, sehingga ia berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, maka ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Dengan keadaan yang sekarang, maka Sarah Yuda bukanlah lawannya. Tetapi kalau sampai Sarah Yuda dikalahkannya di hadapan gurunya sendiri, maka akibatnya akan lain. Ki Ageng Pandan Alas pasti tidak dapat menyaksikan kekalahan muridnya. Bagaimanapun juga perguruan Pandan Alas pasti mempunyai harga diri. Kalaupun terjadi demikian, perasaannya pun akan tersayap pula. Sebab terhadap dirinya sendiri ia tidak dapat mengingkari. Ia tidak ingin melepaskan pudak wangi kali ini. Dalam pada itu, angin malam berhembus lemah. Di langit bintang gemintang gemerlapan tiada henti-hentinya. Sekali dua kali tampaklah seleret bintang berpindah tempat menggores langit. Sekejap saja, lalu lenyap terbenam dalam pelukan selembar awan. Suara jengkerik masih saja bersahutan di sela-sela kemersik daun kering yang diterbangkan angin pegunungan. Keempat orang yang duduk saling berhadapan itu untuk beberapa saat saling berdiam diri. Mereka masing-masing tenggelam dalam angan-angannya sendiri. Yang mula-mula memecahkan kesepian adalah Sarayuda, Masihkah ada yang kau nanti kakang Mahesajenar? Tidak ada, jawab Mahesajenar kosong. Kalau demikian, marilah, serahkan pudak wangi kepada gurunya, sahut Sarayuda. Mahesajenar menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia menjadi bingung. Tetapi akhirnya ia berkata kepada Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng, pudak wangi adalah cucu Ki Ageng, dan murid Ki Ageng. Karena itu yang paling berhak menentukan adalah Ki Ageng sendiri. Bagus, sahut Sarayuda tiba-tiba, sekarang kita nantikan putusan Ki Ageng Pandan Alas. Pandan Alas menjadi bertambah bingung. Benar-benar ia dihadapkan pada satu keharusan memilih yang amat sulit, seperti cerita tentang buah bersayap yang jatuh di pangkuan seorang gadis. Dimakan Bapak mati, tidak dimakan Ibu mati. Tetapi kemudian Pandan Alas menemukan persoalan yang sewajarnya. Karena itu ia ingin berbicara wajar, tidak dengan aling-aling. Ia tahu benar bahwa masalah yang dikemukakan Sarayuda pun sebenarnya bukan masalah perguruan, tetapi terlalu bersifat pribadi. Maka kemudian ia ingin menerapkan persoalannya pada tempat yang sebenarnya. Katanya, anakku berdua. Sarayuda dan Mahsa Jenar. Marilah kita berbicara antara hati, perasaan dan pikiran. Marilah kita berbicara dengan bahasa yang sewajarnya. Aku, sebagai seorang yang telah kenyang rejemur panas matahari, pernah juga merasakan betapa kisruhnya perasaan yang sedang bergulat melawan pikiran. Nah, kalian berdua, kenapa kalian tidak berterus terang saja, bahwa kalian berdua sama-sama menghendaki pudak wangi, bukan sebagai murid Pandan Alas tetapi sebagai seorang gadis yang bernama Rarawilis? Kata-kata itu langsung menusuk perasaan Mahsa Jenar dan Sarayuda. Mereka menjadi terdiam karenanya. Sebab apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah hak kekat dari perasaan mereka masing-masing. Kanigara yang mendengarkan pembicaraan itu menjadi tersenyum kecil. Ia memuji di dalam hati kebijaksanaan Kia Geng Pandan Alas, yang dapat melepaskan diri dari persoalan yang sulit. Tetapi dengan demikian ada juga bahayanya. Sebab apabila persoalan mereka menjadi keras, sulitlah dihindarkan. Karena dengan demikian Kia Geng Pandan Alas telah menghadapkan kedua orang itu langsung. Tetapi kemudian Kia Geng Pandan Alas melengkapi pendapatnya, anakku berdua, kalau kalian setuju dengan pendapatku maka keputusan terakhir tidak ada padaku. Sebab masalahnya bukan masalah antara guru dan murid. Menurutku pendapatku, keputusan terakhir berada di tangan Willis sendiri. Hati Mahesajenar dan Sarayuda bergetar bersama-sama. Mereka merasakan kebenaran kata-kata Pandan Alas. Tetapi dengan demikian Sarayuda merasa aneh terhadap sikap gurunya. Bagi Pandan Alas, Mahesajenar adalah orang lain. Orang yang dijumpainya di perjalanan hidup tanpa sentuhan-sentuhan tertentu seperti beribu-ribu orang lainnya. Dirinya adalah murid orang tua itu. Murid yang sudah bertahun-tahun menyerahkan diri serta masa depannya kepadanya. Sekarang, dalam persoalan ini, gurunya itu sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya. Sebab Kia Geng Pandan Alas itu seolah-olah sudah tidak mau turut mencampuri masalah itu. Karena itu, bagaimanapun juga timbulah suatu tuntutan batin, bahwa seharusnya gurunya itu berada di pihaknya. Sebab apabila demikian masalahnya akan mudah sekali. Mahesajenar harus mengembalikan Puda Wangi. Seterusnya Pandan Alas menyerahkan Puda Wangi kepadanya. Tuntutan batin itu sedemikian kuatnya sehingga akhirnya ia tidak dapat merendamnya lagi. Maka kemudian meledaklah kata-katanya, Kia Geng Pandan Alas, sebenarnya Kia Geng dapat mempermudah persoalan ini. Meskipun apa yang dikatakan Kia Geng Pandan Alas itu benar seluruhnya, bahwa hakikatnya, masalahnya adalah masalah pribadi. Namun keputusan Kia Geng pun akan merupakan keputusan yang menentukan. Puda Wangi tidak akan menanyakan banyak masalah bila Kia Geng menjatuhkan keputusan. Sedang Mahesajenar pun tidak akan mengganggu gugat. Dalam segala bentuk, dadakanigara berdesir. Apa yang diduganya agaknya akan menjadi kenyataan. Sarayuda rupanya sudah terlalu sulit untuk mengendalikan kata-katanya yang memancarkan kesulitan pula untuk mengendalikan perasaannya. Sedang Mahesajenar sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Meskipun ia tidak begitu senang mendengar segala galanya, baik sikap maupun kata-kata Sarayuda. Namun karena ia mempunyai keyakinan yang semakin teguh tentang dirinya maka dipandangnya Sarayuda semakin lama semakin bertambah kecil. Justru karena itulah maka akhirnya ia merasa bahwa ia sama sekali tidak perlu melayani. Karena itulah maka Mahesajenar menjadi semakin tenang. Sebaliknya, pandan alas merasa bahwa Sarayuda telah mendesaknya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri, serta berusaha untuk memaksanya menyingkirkan Mahesajenar dengan kekerasan. Sehingga dengan demikian ia menjadi semakin cemas. Apalagi ketika Sarayuda mendesaknya pula, masih adakah yang meragukan kia geng? Sarayuda, jawab kia geng pandan alas, kalau demikian maka soalnya memang sangat sederhana. Tetapi masalahnya lain. Tidak sesederhana itu. Puda Wangi adalah seorang seperti kita, mempunyai perasaan. Ia barangkali memang tidak akan menanyakan dengan hati terbuka. Mungkin ia akan menjalani keputusan itu hanya sekadar sebagai cucu atau murid yang patuh. Kalau demikian maka hidup anak itu seterusnya akan menjadi kering tanpa cita-cita dan harapan. Ia akan menjalani kehidupan ini tanpa hati. Ia akan melihat matahari terbit seperti memang seharusnya demikian setiap hari, setiap pagi tanpa gairah. Serta ia akan merasa bahwa Purnama di setiap pertengahan bulan itu bukan miliknya tetapi milik mereka yang berbahagia. Untuk beberapa saat kemudian mereka kembali terdiam. Kata-kata pandan alas adalah kata-kata yang penuh pengalaman hidup. Penuh pengertian akan harapan, cita-cita dan cinta. Namun selanjutnya, cinta Sarayuda ternyata tidak dapat memberdakan ujung serta pangkal. Demikianlah arus cinta yang bergelora di dalam dada demang kaya raya itu. Meskipun kata-kata gurunya itu mula-mula menggetarkan hatinya, namun kemudian tertindih perasaan itu dengan suatu gelora yang lebih dasyat. Katanya, Kia Geng, ternyata bijaksana. Aku tidak keberatan kalau seandainya Adi Puda Wangi yang harus menentukan, siapakah di antara kita yang dikehendakinya. Namun demikian seterusnya ia harus mempertimbangkan pula ketenteraman diri. Karena itulah Puda Wangi harus menilai, kecuali kenangan atas masa lalu serta harapan dan cita-cita bagi masa datang. Juga harus dipertimbangkan apakah kita masing-masing akan dapat melindungi dirinya. Beberapa titik keringat dingin telah mengalir di punggung Kia Geng Pan dan alas. Namun demikian ia merasakan kebenaran kata-kata Sarah Yuda sebagai laki-laki, meskipun ia tidak seluruhnya melihat keharusan penjelasan yang sedemikian. Kalau saja Puda Wangi dapat melihat manfaat dari keunggulan ilmu, maka soalnya akan dapat dipecahkan dengan care sedemikian. Tetapi ia sudah tidak dapat melihat care lain, yang harus diyakinkan adalah, bahwa dengan demikian soalnya harus selesai. Tanpa perasaan dendam dan benci. Karena bagaimanapun, Sarah Yuda adalah muridnya. Ia bergaul dengan muridnya itu sejak Sarah Yuda menjelang dewasa. Ia telah bekerja keras agar muridnya kelak dapat memanfaatkan ilmu yang diturunkan itu sebaik-baiknya. Kalau saja muridnya dan Mahsa Jenar dapat menepati care penjelasan itu dengan jujur, serta Puda Wangi menyetujuinya serta melihat manfaatnya. Tetapi apakah demikian? Dalam saat-saat ia mempertimbangkan segala segi yang mungkin terjadi, terdengarlah Sarah Yuda mendesaknya, bukankah husul kuadil? Ki Ageng pandan alas menarik nafas panjang. Ia memandang muridnya dengan tajam, seolah-olah melihat apakah ia sudah siap. Pada saat-saat terakhir memang ia selalu menambah beberapa pokok pengetahuan kepada Sarah Yuda untuk menambah kekuatannya lahir dan batin. Kalau sampai ditempuh jalan yang dikehendaki, adakah ia tidak akan memalukan? Mula-mula ia merasa bahwa Mahsa Jenar yang dilihatnya pada saat ia membebaskan Puda Wangi adalah luar biasa. Tetapi kemudian ia mempertimbangkan juga pendapat Sarah Yuda. Meskipun ia tidak menutup metah bahwa sebenarnya Mahsa Jenar telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, namun benar-benar pada saat itu orang-orang lain sedang terikat di tempat masing-masing. Setelah pandan alas mempertimbangkan beberapa segi dan kemungkinan, kemudian ia ingin menawarkan usul Sarah Yuda kepada Mahsa Jenar dan Puda Wangi. Mahsa Jenar sendiri pada saat itu dihinggapi pula oleh berbagai perasaan. Tetapi bagaimanapun ia harus mengambil suatu ketetapan. Tetapi belum lagi ia dapat suatu keputusan apapun, terdengarlah pandan alas bertanya kepadanya, Anak Mas Mahsa Jenar, bagaimanakah pertimbanganmu atas usul Sarah Yuda? Mahsa Jenar membetulkan duduknya. Kemudian dia jawabnya perlahan sekali, Ki Ageng, aku masih menyaksikan apakah seseorang dapat mempengaruhi perasaan yang paling dalam dengan berkelahi. Mendengar jawaban itu, Sarah Yuda terkejut, sehingga ia terloncat berdiri. Katanya, jangan berpura-pura Mahsa Jenar. Kau adalah murid utama almarhum Pangeran Handaya Ningrat yang bergelegar Ki Ageng Pengging Sepuh. Buat apa kau berguru kepadanya kalau kau tidak melihat manfaatnya orang berkelahi? Sarah Yuda, jawab Mahsa Jenar. Aku memang melihat manfaat orang berkelahi. Aku juga melihat bahwa orang dapat memaksakan kehendaknya dengan berkelahi. Dengan keunggulan ilmu tata pertempuran. Tetapi manfaat itu hanyalah manfaat lahiriah. Tetapi katakan kepadaku Sarah Yuda yang perkasa, dapatkah kau mengubah ketetapan hati seseorang atau suatu hubungan perasaan dengan berkelahian? Sarah Yuda, hubungan yang ada di antara kita adalah hubungan yang saling bertali. Seandainya, seandainya Sarah Yuda. Seandainya seseorang terpaksa memilih salah satu di antara kita karena keunggulannya, tetapi sebenarnya hatinya terikat kepada yang lain, apakah tamu? Aku tidak mau, meskipun kemudian aku terpilih. Aku tidak mau menerima seseorang hanya wujud jasmanilahnya, tanpa hati dan perasaan pasrah yang tulus. Omong kosong potong Sarah Yuda lantang. Sejak kapan hatimu menjadi sekecil hati perempuan? Agaknya kau seorang yang mendambah cinta sebagai mahkota bidadari di sorga yang mulus tanpa celah. Mahesa jener, aku bukan seorang yang cengeng, yang merejuk dalam bercinta. Sejak dewasa, di pinggangku telah tergantung pedang perguruan pandan alas. Dengan pedang aku mendapat kekuatan di gunung kidul. Sekarang, dengan pedang pula aku ingin melengkapi kamuktenku. Dengan pedang aku ingin menemukan cinta. Suara Sarah Yuda bergetar seperti guruh yang menggelegar di lareng pegunungan, berkumandang melingkar-lingkar di lembah-lembah sekitarnya. Kata-kata yang diucapkan itu adalah tekat yang sudah tak dapat ditawar lagi. Mendengar kata-kata yang terucapkan oleh mulut Sarah Yuda itu semuanya jadi terdiam. Pandan alas, Mahesa jenar dan Kanigara seolah-olah terpesona oleh pancaran perasaan mereka atas peristiwa itu agak berlainan. Pandan alas, gurunya, tiba-tiba menjadi berbangga hati melihat ketetapan hati muridnya yang penuh kejantanan. Wanita bagi seorang laki-laki adalah tidak ubahnya pusaka, yang kalau perlu rela bertaruh nyawa. Kanigara dan Mahesa jenar pun mula-mula mengaguminya. Tetapi kemudian sebagai laki-laki berhati jantan, tersentuhlah perasaan mereka. Karena itulah maka dada Mahesa jenar bergelora hebat. Hampir ia melepaskan perhitungan untuk memenuhi kepuasan hatinya. Sedangkan Kanigara menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Sarah Yuda sudah terlalu sukar untuk mendapat perubahan bentuk. Ia sudah bertekad bulat, apapun yang akan terjadi. Demikianlah Sarah Yuda berdiri dengan gagahnya pada kedua kakinya yang kokoh kuat. Satu tangannya tergantung di sisi tubuhnya, sedang tangannya yang lain melekat di hulu pedangnya. Dengan suatu keyakinan yang pasti ia menanti akibat dari kata-katanya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Pada saat Mahesa jenar sedang berjuang untuk tidak tenggelam dalam arus perasaannya, tiba-tiba terdengar suara tertawa lirih tertahan. Alangkah terkejut mereka yang mendengar suara itu. Hampir saja keempat orang bersama-sama bergerak dalam satu kejapan mat menghadap ke arah suara itu. Di antara mereka yang mula-mula berteriak adalah Kanigara. Suaranya lantang mengandung penjelasan, kau Karang Tunggal. Agaknya penyakitmu kambuh lagi. Datanglah kemari. Mendengar nama itu disebutkan, Mahesa jenar terkejut pula. Apalagi ketika ia melihat dua anak muda muncul dari balik gerumbul di sebelah. Anak muda itu adalah Putut Karang Tunggal dan Arya Salaka. Dengan tunduk ketakutan mereka berjalan mendekati Kanigara. Sedang tangan Karang Tunggal masih melekat di mulutnya. Dengan suara gemetar menahan marah, Kanigara berkata, Apa yang kau lakukan itu Karang Tunggal? Aku kira kau telah benar-benar sembuh dari penyakitmu. Melihat sikapmu beberapa bulan terakhir aku sudah senang. Tetapi agaknya kau belum dapat melupakan kelakuanmu yang keterlaluan itu. Karang Tunggal dan Arya Salaka masih diam ketakutan. Kemudian terdengarlah Mahesa jenar berkata kepada muridnya, Kenapa kau datang kemari Arya? Arya Salaka menjadi gemetar. Ia belum melupakan kelakuan gurunya yang tiba-tiba berubah menjadi kasar setelah mereka berada di dalam goa. Tetapi sebelum ia menjawab, terdengar suara Putut Karang Tunggal menyahut, Adi Arya Salaka tidak bersalah, Paman, akulah yang membawanya kemari. Tetapi aku sama sekali tidak sengaja mengintip pertemuan ini. Tutup mulutmu bentak Sarah Yuda yang hatinya lebih parah dari semuanya. Tidak hanya Karang Tunggal yang terkejut mendengar bentakan itu, tetapi juga semua yang hadir. Kanigara yang semula akan marah kepada Karang Tunggal, tiba-tiba menjadi urung. Sebab bagaimanapun ia sama sekali tidak senang kalau ada orang yang membentak-bentak kemenakannya itu. Karang Tunggal ternyata benar-benar mempunyai sifat yang aneh. Kalau mula-mula Mahasajenar melihat sikapnya yang halus sopan itu agaknya seperti apa yang dimaksud oleh Kanigara sebagai penyakit yang setiap saat dapat kambuh kembali. Sebab ternyata ketika Sarah Yuda membentaknya, justru ia mengangkat wajahnya. Karena itu segera ia tunduk kembali dan dengan sudut matanya ia memandang matu Kanigara. Kanigara yang kecewa atas kelancangan Sarah Yuda, kemudian menjadi acuh-ta'acuh. Ia tidak jadi mencegah kemenakannya untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Bahkan kemudian dengan tidak peduli ia duduk kembali. Mahasajenar mengerti perasaan yang bergetar di dalam hati Kanigara. Karena itu ia menjadi bertambah gelisah. Jangan-jangan persoalannya menjadi lain. Meskipun ia juga menyesali tindakan Sarah Yuda yang berlebihan itu. Ki Ageng Pandan Alas terkejut pula mendengar Sarah Yuda membentak Karang Tunggal justru pada saat orang yang menyebut dirinya Karang Jati, yang pasti mempunyai hubungan satu sama lain itu sedang marah pula kepada anak muda itu. Ia mengerti sepenuhnya seperti Mahasajenar juga, kenapa Kanigara kemudian menjadi acuh-ta'acuh. Karena itu segera ia mencoba mencegah hal-hal yang tak diinginkan, katanya, Sudahlah Sarah Yuda. Serahkanlah anak itu kepada yang berwenang. Bukankah Karang Jati dapat mengajarnya untuk tidak mengganggu kita lagi? Tetapi agaknya pikiran Sarah Yuda telah benar-benar kacau. Sebab kemudian ia menjawab, Putut Karang Jati itu hanya dapat membentak-bentak marah saja, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap orangnya yang sudah berbuat salah. Bukankah ia mengintip dan kemudian menertawakan aku? Menertawakan kata-kataku kemudian kepada Kanigara ia berkata, Karang Jati, dapatkah kau sedikit memberi pelajaran kepada orangmu itu? Atau barangkali kau perlu bantuanku? Kata-kata itu semakin tidak menyenangkan perasaan Kanigara. Maka dijawabnya kata-kata Sarah Yuda dengan berterus terang, Tuan, mula-mula aku marah kepada anakku. Tetapi aku kecewa kepada sikap Tuan, bahwa Tuan ikut memarahinya. Sarah Yuda menjadi tersinggung perasaannya. Ia telah biasa marah kepada setiap orang yang tidak memenuhi perintahnya, di daerahnya. Karena itu, ketika ia mendengar jawaban Kanigara yang berterus terang menyesalinya itu, ia sama sekali tidak mau mendengarkan. Bahkan dengan semakin marah ia berkata, Lalu apa maumu? Mestikah aku membiarkan anak yang katamu anakmu itu menghina aku? Menertawakan aku? Baiklah katakan kepadaku bahwa kau tidak mampu mengajarnya. Dan, katakan pula kepadaku bahwa kau perlu bantuanku untuk mengajarnya. Ayo, katakan supaya aku tidak kau anggap salah lagi kalau aku mengajarnya sedikit kesopanan. Kanigara menganggap bahwa kata-kata Sarah Yuda itu sudah berlebih-lebihan. Karena itu bagaimanapun ia menyabarkan diri namun ia menjadi jengkel pula karenanya. Maka kemudian dijawabnya. Terserahlah kepada Tuan, kalau Tuan mempunyai waktu untuk mengajarnya. Itu kalau Tuan merasa mampu. Dada Mahasajenar berdesir mendengar jawaban Kanigara, sebab dengan demikian berarti bahwa ia mengijankan Karang Tunggal melayani Sarah Yuda. Bagi Mahasajenar ada dua hal yang menggelisahkan. Pertama, apakah Karang Tunggal tidak akan mengalami cedera, sebab pada saat itu Sarah Yuda sedang dalam puncak kemarahannya, sehingga sulitlah baginya untuk mengendalikan dirinya, meskipun ia hanya berhadapan dengan anak-anak. Kedua, bagaimanakah pendapat panembahan Ismaya yang sama sekali tak menghendaki adanya kekerasan? Apalagi dilakukan oleh seorang yang selalu berada di dekatnya, Putut Karang Tunggal. Tetapi ia tidak dapat berpikir lebih jauh, sebab pada saat itu terdengarlah Sarah Yuda tertawa, meskipun sama sekali bukan karena perasaan gembira. Di sela-sela tertawanya ia berkata, baiklah, sekarang kau yang menghina aku. Kau sangka aku tidak mampu mengajar anakmu. Meskipun andai kata anakmu kekasih dewa-dewa. Tak seorang pun dapat mencegahnya lagi. Ki Ageng Pandan Alas pun tidak. Apalagi memang orang tua itu tidak berusaha mencegahnya, ketika ia mendengarkan negara meragukan kemampuan muridnya. Hanya saja ia selalu waspada, kalau-kalau Sarah Yuda akan berbuat keterlaluan terhadap Putut Karang Tunggal. Dalam pada itu, mula-mula Karang Tunggal menjadi ragu-ragu. Ia tidak mengerti apa maksud pamannya itu. Sehingga dengan wajah yang bertanya-tanya ia memandang keboh kanigara tanpa berkedip minta penjelasan. Untuk beberapa saat kanigara menunggu perkembangan suasana. Ketika ia sudah tahu benar bahwa Ki Ageng Pandan Alas tidak mencegah muridnya, maka kemudian ia pun mengangguk kecil kepada Putut Karang Tunggal. Putut Karang Tunggal tiba-tiba menjadi gembira sekali. Matanya yang bulat bercahaya itu menjadi berseri-seri. Sejak mengunjungi pamannya di bukit kecil itu, ia merasa sangat terkekang. Ia mulai dapat melemaskan tulang-tulangnya ketika ia mendapat kawan bermain, Arya Salaka. Tetapi apa yang dilakukan adalah sangat terbatas, sekarang ia mendapat kawan bermain. Barangkali dengan orang itu ia akan dapat bertindak lebih leluasa lagi. Meskipun demikian dengan tersenyum-senyum ia mengangguk hormat kepada Sarah Yuda yang sudah mulai melangkah mendekatinya dengan gigi yang gemeretak dan mulut terkatup rapat. Katanya, Tuan, yang dipinggangnya tergantung perguruan pandan alas, perkenankan aku minta maaf. Sebenarnya aku sama sekali tidak bermaksud menertawakan Tuan. Hanya karena kelakuan Tuan lah sebenarnya, maka aku tidak berhasil menahan hati. Hati Sarah Yuda yang sedang marah, mendengar kata-kata itu seperti disiram api. Telinganya seketika menjadi panas, dan bibirnya bergetaran. Mahesajenar tidak menduga sama sekali bahwa Putut Karang Tunggal akan berkata demikian, sehingga hampir saja ia melangkah maju untuk menjegahnya. Tetapi diurungkan ketika Kanigara menggamit tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian hati Mahesajenar menjadi sangat berdebar-debar. Ia telah melihat persoalannya memblok dari arah semula. Sebab sebelum hal ini terjadi, ia masih dapat mengerti tuntutan perasaan Sarah Yuda. Tetapi kemudian agaknya ia sudah dikendalikan oleh nafsu yang terlepas dari pengamatan pikiran. Sarah Yuda yang sudah berada dalam puncak kemarahannya itu, segera meloncat dan menampar mulut Karang Tunggal dengan suatu gerakan yang cepat sekali. Melihat gerak tangan Sarah Yuda, hati Mahesajenar berdesir. Sebab gerakan itu sedemikian cepat sehingga tak mungkin untuk dihindari. Tetapi apa yang disaksikan sangat menguncangkan hatinya. Ia melihat pukulan itu menyambar pipi Karang Tunggal, bahkan ia melihat suatu benturan yang keras. Namun demikian Karang Tunggal sama sekali tak tergetar. Bahkan dengan suatu gerak yang cepat pula ia meloncat mundur menjauhi. Juga gerak itu sangat mengagumkan. Putut Karang Tunggal dapat bergerak mundur dengan tangkas, seolah-olah tidak menggerakkan anggota badannya. Demikian herannya sehingga Mahesajenar bergeser maju selangkah, seolah-olah ia ingin melihat bahwa suatu kenyataan yang aneh telah terjadi di hadapannya. Agaknya demikian juga Ki Ageng Pandan Alas, yang memandang perkelahian itu dengan mulut ternganga. Sarah Yuda yang sedang terbakar hatinya, tidak begitu memperhatikan kenyataan yang aneh itu. Bahkan ia menjadi semakin bernafsu ketika ia merasa serangannya yang pertama itu gagal. Sehingga kemudian ia pun menyerang lebih dasyat lagi. Sekarang Putut Karang Tunggal telah siap untuk menerima serangan Sarah Yuda, sehingga ia tidak menjadi sasaran saja. Dengan cepat ia mengelak dan dengan cepat pula ia membalas serangan Sarah Yuda dengan serangan yang cepat pula. Maka sesaat kemudian terjadilah perkelahian yang sengit. Suatu perkelahian antara dua orang yang memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Seperti apa yang pernah disaksikan oleh Mahesajenar, Putut Karang Tunggal dengan lincahnya menari-nari seperti melihat lawannya dari arah yang sama sekali tak terduga-duga. Tetapi Sarah Yuda bukan anak kecil yang kagum melihat burung terbang di udara. Ia telah hampir masak dalam ilmunya. Ilmu yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Apalagi ia sendiri telah menempuh pengalaman luas, sehingga dengan demikian ilmunya menjadi bertambah sempurna. Karena itulah maka ia sama sekali tidak menjadi bingung. Kemana bayangan Karang Tunggal meluncur, Sarah Yuda telah siap untuk menghadapinya. Bahkan semakin lama serangannya semakin mengerikan. Kalau semula ia masih belum mempergunakan segenap kecakapannya, maka setelah ia bertempur beberapa lama maka dengan sendirinya segenap ilmunya dikerahkannya pula. Meskipun demikian apa yang dilakukan Sarah Yuda sama sekali bukanlah semacam seseorang yang mengajari sedikit kesopanan kepada Karang Tunggal. Tetapi benar-benar telah terlibat dalam satu perkelahian dengan seorang yang sama sekali tidak diduganya akan dapat mengimbanginya dengan sangat baik. Karena itu Sarah Yuda menjadi semakin heran, marah dan benci bercampur aduk. Ia menjadi heran karena anak itu benar-benar tidak diduganya mempunyai kemampuan yang sedemikian tinggi. Dan karena itulah ia menjadi marah sekali. Ia merasa bahwa anak itu dengan sengaja telah menghinanya dan menariknya ke dalam suatu pertentangan. Karena itulah maka ia tidak mau lagi mengekang dirinya. Seperti badai yang dasyat, serangan Sarah Yuda kemudian datang bergulung-gulung, mengerikan sekali. Pandan alas yang menyaksikan pertempuran itu dengan mulut terngangam menjadi tersadar, bahwa masalahnya bukanlah masalah main-main lagi. Seperti Sarah Yuda, ia pun tidak mengira sama sekali bahwa anak yang nakal itu dapat bertempur sedemikian gigihnya. Sehingga timbulah suatu kecurigaan di dalam hatinya, bahwa ia benar-benar hanya seorang putut yang mengabdikan hidupnya kepada seorang panembahan di daerah terasing seperti Karang Tumaritis, di mana segala sesuatunya lebih diberatkan pada masalah-masalah rohaniah. Pandan alas semakin curiga pula pada orang yang mengaku bernama Karang Jati itu. Kalau saja anaknya dapat berbuat demikian, apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh ayahnya? Karena itu mau tidak mau pandan alas harus mawas diri. Meskipun sebenarnya ia malu mencampuri perkara anak-anak, tetapi siapa tahu kalau masalahnya menjadi berlarut-larut. Dalam pada itu ia telah hampir melupakan mahasajenar. Bahwa sebenarnya dengan orang itulah ia berkepentingan, sehingga ia datang kepada pokan di atas bukit kecil ini. Sementara itu pertempuran antara Karang Tunggal yang tidak lain adalah Mas Karbet yang juga dikenal dengan nama Jakat Tingkir, yang telah diramalkan oleh seorang wali yang waskita, Sunan Kalijaga, bahwa kelak akan menduduki tahta kerajaan, melawan murid tertua dan terpercaya dari perguruan pandan alas, yang terkenal sebagai seorang sakti dari Kelurak. Keduanya memiliki pegangan yang kuat serta pengalaman yang luas. Karena itu semakin lama pertempuran itu menjadi semakin dasyat. Putut Karang Tunggal tidak lagi nampak sebagai seorang anak muda yang sedang tumbuh, tetapi ia benar-benar telah siap menjadi seorang laki-laki yang lincah, tegap, kuat dan perkasa. Sedang lawannya adalah seorang yang telah lama menjadi seorang ternama, apalagi di daerahnya. Maha Sajenar lah yang pada saat itu menjadi paling gelisah dan bingung. Tidak saja ia kagum atas apa yang dilihatnya pada Karang Tunggal, tetapi ia bingung pula atas perkembangan masalah yang menjurus pada hal-hal yang sama sekali tak dikehendaki. Namun ia masih sempat berdiri keheranan melihat gerak-gerak keturunan dari perguruan selah seperti yang pernah dikenalnya dengan baik dan yang telah disaksikan pula sewaktu Karang Tunggal berlatih dengan Arya Salaka. Tetapi ketika pertempuran itu menjadi semakin dasyat, segera tampaklah berbagai macam ilmu bercampur aduk menjadi satu dan bersenyawa demikian serasinya, terbayang dalam gerakan Karang Tunggal. Malahan kadang-kadang tampaklah hal-hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Dengan demikian ia dapat mengetahui bahwa anak itu benar-benar memiliki ilmu yang jauh lebih lengkap daripada apa yang pernah disaksikan. Sedangkan yang paling mengherankan adalah hampir setiap serangan Sarah Yuda, bagaimanapun tepatnya mengenai sasaran, namun anak itu seolah-olah tidak merasakan sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Ditambah lagi dengan gerak loncatnya yang aneh. Ketika Sarah Yuda menyerangnya dengan garang ke arah kepala, Karang Tunggal terpaksa merendahkan diri, sekaligus ia mendapat serangan kaki ke arah lambung, dan sekaligus gerak yang aneh, ia dapat melontar mundur sambil berjongkok. Gerakan ini adalah gerakan yang sulit. Namun anak itu dapat melakukannya dengan sederhana dan wajar. Kanigara melihat keheranan yang terbayang di wajah Mahasajenar. Meskipun ia nampaknya masih acuh tak acuh saja, tetapi sebenarnya ia pun mengagumi kemenakannya itu. Kemenakannya yang nakal dan sulit dikendalikan sehingga ibu angkat nyanyi ageng tingkir menjadi bersedih atas kelakuannya. Dengan kegemarannya pergi meninggalkan rumahnya sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan menyusur hutan dan padang, bahkan menyepi ke daerah-daerah yang tak pernah dikunjungi manusia, menempuh daerah-daerah bahaya dan sengaja masuk ke dalam sarang-sarang penjahat, telah menjadikan karbet seorang yang benar-benar tertempa lahir dan batin. Akhirnya Mahasajenar tidak tahan lagi untuk tetap menyaksikan saja keperkasaan Karang Tunggal, sehingga akhirnya ia perlahan-lahan pergi mendekati Kanigara, untuk menanyakan beberapa hal mengenai anak yang aneh itu. Ketika Mahasajenar telah berdiri di sampingnya, dengan metu yang tak berkedip memandang perkelahian itu, Kanigara mengetahui maksudnya. Maka sebelum Mahasajenar bertanya, Kanigara telah berbisik lirih, apakah kau menjadi heran? Mahasajenar mengangguk. Jangan heran, Kanigara melanjutkan, meskipun aku sendiri tidak tahu dari mana ia mendapatkannya. Tetapi ia memiliki ilmu yang disebutnya Lembu Sekilan. Lembu Sekilan ulang Mahasajenar. Ilmu yang pernah dimiliki oleh Empu Mada? Demikian. Karena itu ia seolah-olah menjadi kebal. Meskipun ilmu itu belum sempurna, ia masih dapat dikenai serangan yang cukup tajam dari ilmu yang kuat. Apalagi ia nanti dapat menyempurnakan ilmu itu. Setidak-tidaknya mendekati apa yang dimiliki oleh Gajah Mada. Maka ia pun akan menjadi orang yang tak terkalahkan seperti Gajah Mada. Mahasajenar menggeleng-gelengkan kepala. Seorang anak yang masih semuda itu telah memiliki suatu jenis ilmu yang sudah jarang sekali terdapat di antara para sakti sekalipun. Karena itulah maka ia melihat serangan Sarayuda yang tepat dapat mengenainya, tetapi sama sekali tak menggetarkan kulitnya. Tetapi dengan demikian ia semakin cemas. Untunglah bahwa Sarayuda pun memiliki ketangkasan yang luar biasa, sehingga karang tunggal terlalu sulit untuk menyentuh kulitnya. Meskipun demikian kemarahan Sarayuda setiap saat menjadi semakin menyala-nyala. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri, kepada gurunya dan kepada semua orang yang menyaksikan. Bahwa melawan seorang anak-anak itu saja ia tak berperhasil mengalahkan. Karena itulah maka kemudian ia benar-benar bertempur dengan seluruh tenaga, kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Ia kini tidak merasa lagi berkelahi sekadar sebagai suatu pernyataan marah, tetapi ia telah bertempur benar-benar di antara hidup dan mati. Itulah sebabnya maka mereka yang menyaksikannya tidak dapat tetap acuh-ta'acuh. Kanigara pun kemudian bangkit berdiri, dan mengikuti jalannya perkelahian dengan seksama. Tetapi yang beranggapan lain dari semuanya adalah Haryasalaka. Ia pun menjadi gembira sekali dapat menyaksikan pertempuran yang dasyat itu. Meskipun dalam beberapa hal ia menjadi keheran-heranan melihat gerak-gerak yang belum pernah disaksikan, namun ia dapat mengikuti sebagian besar dengan baik. Setelah ilmunya sendiri meningkat dengan pesatnya, maka ia kemudian tidak lagi mengagumi Sarah Yudha sebagai seorang yang terlalu tangguh. Sebab apabila gurunya mengizinkan, dalam tingkatannya yang sekarang ia pun bersedia untuk melawannya, meskipun barangkali tidak sebaik putut karang tunggal. Karena itu Haryasalaka melihat pertempuran yang hebat itu dengan bergeser-geser mengikuti setiap geseran titik pertempuran. Bahkan kadang-kadang ia berlari-lari mengelilingi untuk mengambil sudut pandangan yang jelas. Karena ia sendiri sering melakukan latihan dengan karang tunggal maka ia dapat melihat betapa berbahayanya gerak serangan yang dilakukannya. Apalagi ketika pertempuran itu telah berlangsung lama. Tidak hanya Haryasalaka, tetapi semua yang hadir di sekitar arna pertempuran itu menyaksikan suatu hal yang tak terduga sebelumnya. Ketika Sarah Yudha tidak lagi mengekang dirinya dan bertempur dengan segenap tenaganya dan kemampuannya, maka putut karang tunggal pun menanggapinya. Maka dalam saat-saat terakhir, ternyata ia berhasil mendesak lawan dengan hebatnya. Gerakannya menjadi semakin cepat dan lincah. Sebaliknya Sarah Yudha tenaganya sudah mulai surut setelah diperas habis-habisan. Kemudian terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Putut karang tunggal yang akhirnya juga menjadi kehilangan kesabaran, tiba-tiba dari matanya yang bulat memancar seolah-olah cahaya merah kebiru-biruan. Cahaya yang mempunyai pengaruh luar biasa sebagai pancaran gaib yang lontar dari dalam dirinya. Bersamaan dengan itu geraknya pun menjadi semakin garang sebagai topan yang mengalir deras di barengi petir yang menyebar maut. Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang tua yang penuh pengalaman dalam perjalanan hidupnya. Banyak hal yang pernah dilihat dan dirasainya. Hal-hal yang kasar, yang halus, yang kasat metu dan yang tidak. Itulah sebabnya maka ketika ia melihat sorot metaputut karang tunggal yang seakan-akan memancarkan cahaya merah kebiru-biruan itu, hatinya tergetar cepat. Segera ia dapat merasakan suatu kegaiban dari cahaya itu. Apalagi yang dilihatnya benar-benar suatu hal yang tak mungkin terjadi dalam keadaan yang wajar. Seorang anak muda yang memiliki ketangkasan demikian mengagumkan. Tidak saja melampaui muridnya, namun apabila ia benar-benar marah, ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Sarah Yuda. Meskipun Pandan Alas belum pernah berkenalan, apalagi mempelajari semacam ilmu yang dimiliki oleh putut karang tunggal, namun sebagai seorang yang banyak mengetahui berbagai macam ilmu, ia pun dapat menerga bahwa ilmu yang dipergunakan karang tunggal adalah ilmu yang luar biasa. Bahkan ia pun telah menduga bahwa putut karang tunggal memiliki ilmu yang hampir merupakan dongangan, lembu sekilan. Sebab apapun yang dilakukan Sarah Yuda, dan tampak benar-benar mengenal, namun anak itu seolah-olah sama sekali tak merasakannya. Meskipun dalam beberapa kali, apabila Sarah Yuda berhasil melontarkan serangan yang tajam dan sepenuh tenaga, tampak juga betapa karang tunggal bertegang wajah, menerapkan ilmunya dengan sepenuh usaha. Dengan demikian Pandan Alas dapat menduga bahwa ilmu putut karang tunggal itu masih belum sempurna. Tetapi yang pernah didengarnya, seperti yang pernah didengar oleh hampir semua tokoh-tokoh sakti, yang mersedi olah jaya kawijaya guna kasantikan, bahwa lembu sekilan adalah salah satu ilmu yang pernah dimiliki Mahapatih Gajah Mada. Berdasarkan apa yang disaksikan itulah maka akhirnya Pandan Alas merasa bahwa bagaimanapun hebatnya Sarah Yuda, namun ia tak akan berhasil menandingi anak muda yang perkasa dan luar biasa itu. Karena itu ia memutuskan untuk mencegah Sarah Yuda bertempur lebih lama lagi. Maka kemudian terdengarlah ia berkata nyaring, Sarah Yuda, cukuplah. Mahesajenar dan Kanigara terkejut mendengar seruan itu. Namun dalam hati mereka menaruh hormat kepada orang tua yang bijaksana itu. Kalau semula mereka menyangka bahwa apabila ada salah mengerti padanya, persoalan pasti akan berlarut-larut. Tetapi ternyata Pandan Alas telah berbuat suatu hal yang terpuji. Dengan demikian maka persoalannya akan dapat dibatasi. Karena itu, Kebokanigara yang juga cukup bijaksana segera memanggil kemenakannya. Karang Tunggal, sudahlah. Mintalah maaf kepadanya, supaya kau dibebaskan dari kemarahannya. Putut Karang Tunggal yang bagaimanapun akalnya, apalagi pada saat itu, hatinya sedang dipenuhi oleh perasaan marah, namun benar-benar takut kepada pamannya. Karena itu dengan sangat kecewa ia terpaksa memenuhi perintahnya. Dengan satu lontaran mundur yang jauh ia melepaskan diri dari libatan lawannya. Tetapi tidaklah demikian Sarah Yuda. Hatinya telah diamuk oleh suatu perasaan yang tak dapat diurai lagi. Bercampur aduknya segala macam perasaan yang dapat membakar dadanya. Marah, benci, dendam, dan segala macam. Sehingga dengan demikian meskipun ia mendengar suara gurunya, namun ia sama sekali tak menaruh perhatian. Sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan yang cukup besar, ia sama sekali tidak mau namanya menjadi cacat. Apalagi dalam perkelahian yang memerlukan segenap pemusatan pikiran dan kekuatan, ia seolah-olah tidak dapat melihat keajaiban-keajaiban yang dipancarkan lawannya, meskipun dalam beberapa hal ia merasa heran juga kalau serangan-serangannya seolah tak pernah dapat menyentuh kulit lawannya. Tetapi justru karena itulah ia menjadi semakin bernafsu, berjuang mati-matian. Demikianlah, ketika Sarah Yuda melihat Putut Karang Tunggal melontarkan diri surut, ia sama sekali tidak menjauhkan dirinya, bahkan ia pun memburunya dan sekaligus melontarkan suatu serangan yang dasyat. Putut Karang Tunggal tak mengira hal yang demikian itu terjadi. Ia tidak menduga sama sekali bahwa ia akan mendapat serangan justru pada saat ia mengundurkan dirinya. Karena itulah ia tidak bersiaga. Ilmunya yang bernama lembu sekilan yang belum sempurna benar itu sudah mulai dikendorkan. Karena itulah maka ketika ia menerima serangan yang tak diduganya, terasalah seolah-olah sebuah Bukit Karang berguguran menimpanya pada saat ia sedang lelap tidur. Itulah sebabnya, bagaimanapun ia berusaha menerapkan ilmunya lembu sekilan, namun dalam waktu yang mendadak itu tidak banyak terarti. Meskipun berhasil menolongnya dari cedera, tetapi ia terlempar juga beberapa langkah dan terbanting jatuh. Ternyata ilmunya itu masih belum mampu bekerja sendiri apabila sebuah perangsang menyentuhnya. Semua yang menyaksikan kelakuan Sarah Yuda itu terkejut. Dada mereka berdebaran, dan darah mereka seperti berhenti mengalir. Bahkan Kanigara dan Mahsa Jenar menjadi seolah-olah terpaku di tempatnya dan tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Ki Ageng Pandan Alas pun kemudian sampai terloncat maju, dan dengan lantangnya berteriak, Sarah Yuda, sadarkah kau bahwa kau telah berlaku kurang bijaksana? Sekali lagi Sarah Yuda tak mau mendengar suara gurunya. Bahkan masih saja ia meloncat dan menyerang putut karang tunggal yang sedang berusaha untuk bangkit. Karena itulah maka keadaannya menjadi sangat berbahaya. Untunglah otaknya cerdas dan cepat. Segera ia menghentikan geraknya. Ia lebih baik tetap berjongkok, namun dengan sekuat tenaga diterapkannya ilmunya lembu sekilan. Meskipun demikian serangan Sarah Yuda yang ganas itu menggoncangkan tubuhnya sehingga hampir saja ia terjatuh kembali. Pada saat Sarah Yuda akan mengulangi serangannya kembali, tiba-tiba meloncatlah bayangan dengan cepat menyerangnya dari lambung. Meskipun kecepatannya tidak dapat disamakan dengan kecepatan karang tunggal, namun terasa betapa kuat serangan itu. Karena itu Sarah Yuda segera memutar tubuhnya dan mengurungkan serangannya atas putut karang tunggal. Bayangan itu adalah Arya Salaka yang telah memiliki ilmu yang maju dengan pesatnya. Karena itulah maka sekali lagi Sarah Yuda terkejut. Anak yang kedua ini tidak kurang berbahayanya, karena itu ia menghadapinya dengan sepenuh tenaga. Pada saat itulah Kanigara dikecewakan oleh Sarah Yuda. Kalau mula-mula ia ingin mencegah kemenakannya supaya tidak menyelesaikan pertempuran itu, sekarang ia berpikir sebaliknya. Biarlah anak nakal itu menghajar orang yang sama sekali tak tahu diri. Sebaliknya, Mahesha Jenar menjadi terkejut dan cemas melihat Arya Salaka melibatkan diri dalam perkelahian itu. Namun demikian ia menjadi keheranan juga, bahwa muridnya itu dapat bertempur demikian baiknya sehingga sama sekali tak diduganya. Tetapi Arya Salaka tidak perlu berjuang terlalu lama. Sebab pada saat itu putut karang tunggal telah bersiap kembali. Maka sesaat kemudian terdengarlah ia berteriak nyaring, Adi Arya Salaka, Minggirlah. Aku tidak mau diperlakukan demikian. Biarlah kami berhadapan sebagai seorang laki-laki dengan laki-laki. Suara putut karang tunggal itu pun mengherankan pula. Getarannya bagaikan getaran guluh yang menggelegar menggoyangkan bukit-bukit kecil yang bertebaran di sana-sini. Bahkan suara itu seolah-olah telah mengejutkan matahari yang sedang tidur dengan nyenyaknya di balik cakrawala. Karena itu, di ujung timur Fajar mulai menjenguk dan melemparkan cahayanya yang kemerahan. Agak jauh di padepokan karang tumaritis di puncak bukit itu, terdengarlah suara ayam jantan yang berkokok bersahutan. Seolah-olah mereka sedang membanggakan diri masing-masing dengan berteriak, ini dadaku, mana dadamu. Demikian pula ayam jantan dari pengging yang bernama Karbet itu, menjadi semakin marah atas kelakuan lawannya. Karena itu apapun yang terjadi, ia bertekad untuk bertempur mati-matian. Sehingga ketika Arya Salaka telah meloncat minggir, anak muda itu tegak berdiri dengan gagahnya, dengan kaki renggang dan dada menengadah. Wajahnya menjadi semakin cerah, melampaui cerahnya Fajar. Sedangkan cahaya merah ke biru-biruan yang menyorot dari matanya yang bulat cemerlang itu menjadi semakin menyala-nyala. Tiba-tiba Sarah Yuda yang telah bersiap pula, merasakan keandahan yang ada pada lawannya. Sekarang ia melihat sorot mati yang ajaib. Juga ia semakin merasakan bahwa serangan-serangannya menjadi seolah-olah lenyap tak berbekas. Tetapi akibat dari tanggapannya atas kenyataan yang dihadapinya itu menjadikannya semakin mati gelap. Ia sudah tidak dapat berpikir lain, kecuali membinasakan lawannya. Karena itulah maka tiba-tiba ia berbuat sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, baik oleh Mahesajenar, Kanigara maupun gurunya sendiri Ki Agengpan dan Alas. Tiba-tiba, Sarah Yuda yang dibakar oleh api kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya, tiba-tiba berdiri tegak. Wajahnya terangkat dan matanya menjadi redup setengah terpejam. Ia menyalurkan segala tenaganya dilambari dengan pemusatan pikiran untuk kemudian meletakkan satu tangannya di atas dada, sedangkan tangan lainnya menjulur ke depan lurus-lurus. Itulah suatu sikap untuk melepaskan ilmunya yang dasyat, ilmu Pamungkas Cunda Manik, dari perguruan Pandan Alas. Mahesajenar pernah menyaksikan kedasyatan ilmu itu, bahkan ia pernah menempurnya dengan Aji Sasra Birawa. Akibatnya adalah mengerikan sekali. Sekarang, beberapa tahun kemudian, pastilah Cunda Manik itu menjadi bertambah dasyat. Karena itu, ia menjadi pucat, dan melintaslah seleret bayangan yang mengerikan. Sebab bagaimanapun teguhnya ilmu lembu sekilan yang belum sempurna itu namun karena nafsu kemarahan yang tidaklah mungkin anak itu dapat bertahan diri terhadap kedasyatan Aji Cunda Manik. Karena itulah maka Mahesajenar tidak mau melihat pembunuhan yang tidak adil hanya karena nafsu kemarahan yang tak terkendalikan. Dengan demikian ketika ilmu Cunda Manik itu telah terhimpun di dalam tangannya serta ketika dilihatnya Sarayuda telah siap meloncat dan mengayunkan tangannya, Mahesajenar pun segera meloncat dengan garangnya menghadang langkah Sarayuda tepat di depan putut karang tunggal dengan satu tangan bersilang di hadapan dadanya, Satu tangan terangkat tinggi-tinggi. Sedang sebelah kakinya ditekupnya ke depan, siap untuk melawan Cunda Manik itu dengan Ajinya yang telah jauh meningkat, Sasra Birawa. Dalam pada itu bayangan lain pun telah melontar pula, dekat di sampingnya, juga berusaha berdiri di antara Sarayuda dan putut karang tunggal, bahkan agak lebih cepat sedikit darinya dengan sikap yang sama. Satu tangan bersilang, tangan yang lain terangkat tinggi-tinggi, sedang sebelah kakinya ditekup ke depan. Itulah Kanigara yang juga berusaha melindungi kemenakannya dengan jenis ilmu yang sama, Sasra Birawa yang sempurna. Dalam sekejap Matusara Yuda melihat pula kedua orang yang telah berdiri berjajar rapat di hadapan lawannya. Namun segalanya telah terlanjur. Ilmu itu telah terhimpun dan siap dilontarkan. Karena itu ia menjadi tidak peduli lagi siapakah yang akan binasa karenanya, apakah dirinya sendiri, putut yang telah dianggap menghinanya, ataukah Mahsajenar, ataukah orang yang bernama Karangjati itu. Maka dengan matu yang hampir terpejam ia meloncat dengan dasyatnya. Pada saat itu, pada saat Mahsajenar dan Kanigara telah mulai menjulurkan kekuatannya lewat sisi telapak tangan untuk menerima aji yang dasyat itu, kembali mereka dikejutkan oleh bayangan lain yang dengan dasyatnya mendahului membentur Sarayuda dengan kekuatan yang luar biasa pula. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang mengerikan sekali. Akibatnya pun sangat mengejutkan. Untunglah bahwa Mahsajenar dan Kanigara masih sempat mengendorkan diri sehingga mereka pun tidak perlu ikut serta dalam benturan yang terjadi, dan tidak terduga-duga itu. Sarayuda, karena akibat benturan itu terlempar jauh ke belakang dan terbanting di atas batu karang. Suara tubuhnya ambruk hebat. Dan setelah itu ia sama sekali tidak bergerak lagi. Sementara itu bayangan yang membenturnya, yang tidak lain adalah gurunya sendiri, Ki Ageng Pandan Alas, segera berlari-lari memburunya, dan langsung berjongkok di sampingnya. Kanigara, Mahsajenar, Karang Tunggal dan Arya Salaka terguncang hatinya. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa akhir peristiwa itu demikian. Benturan langsung antara murid dan gurunya dengan akibat yang tak diduga pula. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati Ki Ageng Pandan Alas yang duduk tertunduk di samping muridnya. Wajahnya suram sesuram seorang ayah yang kehilangan anaknya tersayang. Bahkan dari mati orang tua itu membayangkan titik-titik air yang berkilat-kilat kena lemparan cahaya matahari pagi. Dari bibirnya yang bergetaran terdengarlah suaranya yang terputus-putus, Sarah Yuda, kenapa kau sampai kehilangan akal, sehingga aku terpaksa mencegahmu. Aku pernah mengharap kau menjadi sambungan yang kuat dari perguruanku. Sekarang, wajah orang tua itu menjadi semakin suram. Matanya yang kemudian terangkat dan memandang kepada Mahasajenar, Kanigara, Putut Karang Tunggal dan Arya Salaka, yang telah berjongkok pula mengitari tubuh Sarah Yuda yang gilang-gilang bermandikan cahaya matahari. Angin pagi yang bertiup lambat seolah-olah ikut serta terbenam dalam duka yang mendalam. Mereka yang berada di tempat itu, merasakan betapa hati orang tua itu terpecah-pecah. Murid utamanya, yang dengan penuh harapan diasuhnya sekuat tenaga, kini terbaring di hadapannya justru karena tangan sendiri. Anak-anakku sekalian, kata orang tua itu kemudian dengan suara yang dalam, maafkanlah muridku. Yang mendengar perkataan itu menjadi semakin terharu. Betapa orang tua itu berhati jantan, yang melihat masalah di hadapannya dengan jujur meskipun dadanya serasa wancur. Perlahan-lahan orang itu dengan tangannya yang lemah karena guncangan yang hebat, meraba-raba dada Sarah Yuda. Tiba-tiba terbersitlah suatu cahaya di matanya. Dengan cepat kia geng pandan alas menempelkan telinganya untuk mendengarkan detak jantung muridnya. Dengan suara yang gemetar ia berkata, Anak mas aku masih mendengar jantungnya berdetak. Tiba-tiba yang mendengar seruan itu, di dalam hatinya timbul pula semacam perasaan gembira, sehingga mereka bergeser setapak maju. Namun sesaat kemudian orang itu kembali menjadi muram. Gumamnya, tetapi detak jantung itu sudah terlalu lemah. Dan aku bukanlah seorang ahli dalam hal ini. Tak sepatah katapun yang dapat diucapkan oleh Mahsa Jenar, Kanigara, apalagi Putut Karang Tunggal dan Arya Salaka. Hanya di wajah Karang Tunggal terbayang pula penyesalan yang dalam. Karena kelakuannya lah maka semua itu terjadi. Ia sama sekali tidak menduga, bahwa hanya karena ia tidak dapat menahan tertawanya saja, maka ia terpaksa menyaksikan seorang guru dan murid saling berbenturan dan mengakibatkan malapetaka. Dalam pada itu, Kanigara yang telah agak lama tinggal di Bukit Karang Tumaritis, bersama-sama dengan seorang panembahan yang ahli pula dalam hal pengobatan, sedikit banyak dapat pula melakukannya. Maka dengan suara yang dalam ia mencoba meminta, Ki Ageng Pandan Alas, kalau memang masih ada depak di dalam dada Sarayuda, izinkanlah aku mencoba untuk memperlancar jalan darahnya. Dengan metu yang suam Ki Ageng Pandan Alas memandang Kanigara. Tetapi kemudian ia mengangguk lemah. Segera Kanigara bangkit dan berdiri dengan kaki terbuka di atas tubuh Sarayuda. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya untuk menolongnya menyalurkan pernafasan dan peredaran darahnya. Setelah itu, perlahan-lahan pula ia memijit-mijit dada. Pada saat itulah Ki Ageng Pandan Alas dengan jelas dapat melihat siapakah yang berdiri di hadapannya, yang menamakan dirinya Putut Karang Jati itu. Ia adalah seorang yang bertubuh tegap besar, berwajah bening yang memancarkan kelembutan hati. Karena itulah ia menjadi semakin curiga, bahwa orang itu hanyalah seorang Putut yang sejak semula memang mengabdikan diri pada panembahan di bukit ini. Dengan tidak sengaja, matanya segera merayapi Putut muda yang baru saja bertempur dengan muridnya. Seorang muda yang memiliki tanda-tanda keajaiban. Juga terhadap anak ini ia selalu bertanya-tanya di dalam hati. Siapakah gerangan mereka itu sebenarnya? Ketika itu ia melihat Sarah Yuda mulai dapat menyalurkan nafas perlahan-lahan serta detak jantungnya menjadi semakin lancar pula. Namun demikian apabila ia tidak segera mendapat pertolongan yang semestinya, keadaannya sangat membahayakan. Karena itulah maka Kanigara berkata, Ki Ageng Pandan Alas, apabila Ki Ageng tidak berkeberatan, perkenankanlah aku membawa murid Ki Ageng ini menghadap panembahan, supaya ia dapat disembuhkan dari keadaan yang sekarang ini. Ki Ageng Pandan Alas yang menaruh harapan masa depan perguruannya, sudah tentu menghendaki muridnya dapat disembuhkan. Karena itu dengan senang hati ia menjawab, Anak Putut Karang Jati, aku sangat berterima kasih apabila panembahan Ismaya berkenan menyembuhkan Sarah Yuda. Kemudian oleh persetujuan itu, segera Kanigara mengajak mereka semua untuk menghadap panembahan. Tetapi tiba-tiba terdengarlah Putut Karang Tunggal berkata, Paman, apakah aku harus ikut menghadap pula? Aku telah menyanggupi adi Arya untuk membawanya berkeliling bukit kecil ini. Kanigara melihat ketakutan anak nakal itu terhadap panembahan Ismaya. Karena itu ia menjawab, Ayolah! Kau jangan berbuat sekehendakmu saja. Arya akan sabar menunggu sampai besok, lusa bahkan seminggu dua minggu lagi. Malahan kaulah yang seharusnya mengangkat tubuh Sarah Yuda, dan memapahnya menghadap panembahan. Karang Tunggal sama sekali tak berani membantah kata-kata pamannya. Dengan dada berdebar-debar ia membungkuk dan mengangkat murid pandan alas itu pada kedua tangannya dan membawanya mengikuti pamannya yang berjalan di depan bersama-sama dengan Mahsa Jenar dan Ki Ageng pandan alas. Sedang Arya Salaka berjalan dengan kepala tunduk di sampingnya. Beratkah tubuh itu? Kakang tanya Arya Salaka. Dengan tersenyum kecut Karang Tunggal menjawab, Cukupanlah. Dapatkah aku membantu sambung Arya? Sekali lagi Karang Tunggal tersenyum kecut. Tak usahlah. Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah katapun. Namun di dalam keheningan pagi itu, dadaki ageng pandan alas masih saja bergejolak. Di samping kecemasannya atas keselamatan muridnya, ia jadi benar-benar berpikir tentang orang yang menamakan Putut Karang Jati dan Karang Tunggal. Yang paling mengherankan baginya adalah bahwa Karang Jati dalam keadaan yang terjepit, telah menyiapkan pula ilmu yang mirip dengan ilmu Mahasajenar yang dasat peninggalan almarhum sahabatnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Kedatangan rombongan itu, dengan seorang yang tak sadarkan diri di tangan Putut Karang Tunggal, sangat mengejutkan penghuni pada pokan yang damai itu. Para cantrik segera bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang telah terjadi, dan siapakah yang pingsan di tangan kepala para cantrik itu. Demikian pula agaknya panembahan Ismaya. Dengan tergopoh-gopoh ia menerima kedatangan mereka dengan penuh pertanyaan di wajahnya yang lembut. Segera rombongan itu dipersilahkan masuk dan dibaringkannya tubuh Sarah Yuda di atas sebuah pembaringan kayu. Panembahan Ismaya melihat keadaan yang mengkhawatirkan. Karena itu ia tidak sempat untuk bertanya-tanya. Tetapi yang mula-mula dilakukan adalah merawat Sarah Yuda. Beberapa bagian tubuhnya dipijit-pijit serta kemudian dengan hati-hati sekali diminumkannya semangkuk kecil obat. Suasana untuk sesaat jadi hening dan tegang. Masing-masing terikat pada keadaan Sarah Yuda yang masih terbaring diam. Namun nafasnya telah mulai nampak mengalir teratur. Akhirnya beberapa saat kemudian tubuh itu mulai hangat kembali. Cahaya yang merah perlahan merambat ke wajahnya. Dengan demikian maka keselamatannya semakin dapat diharapkan. Sejalan dengan itu menjalar pula perasaan syukur di dada pandan alas dan semuanya yang menyaksikan. Bahkan putut karang tunggal yang semula menjadi marah kepada Sarah Yuda, kini dengan penuh harapan mengikuti perkembangan keadaan murid pandan alas itu. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan jiwanya, gumam panembahan Ismaya. Namun menilik keadaannya ia telah berangsur baik. Nafasnya telah mengalir dengan teratur. Meskipun agaknya untuk beberapa bulan ia harus benar-benar beristirahat untuk segera dapat memulihkan kembali kesehatan serta kekuatan tubuhnya. Betapa besar terima kasihku kepada Tuhan, yang telah mengampuni jiwa muridku dengan lantaran panembahan, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Perlahan-lahan panembahan Ismaya menoleh kepada Ki Ageng Pandan Alas. Untuk beberapa saat ia memperhatikannya lalu kemudian ia bertanya, siapakah anak mas yang terluka ini? Muridku, panembahan, jawaban Pandan Alas. Panembahan Ismaya mengangguk-angguk. Kemudian katanya, biarlah anak mas ini beristirahat. Marilah kita duduk di ruang sebelah. Kemudian diri tinggallah Sarah Yuda seorang diri terbaring. Matanya masih terpejam, tetapi wajahnya sudah nampak merah. Di ruang sebelah, mulai panembahan Ismaya bertanya-tanya. Apakah yang sudah terjadi dan siapakah guru dan murid yang belum dikenalnya itu? Maka berceritalah keboka negara, segala sesuatu yang menyangkut peristiwa itu. Diceritakan pula hubungan antara Mahasajenar, Sarah Yuda dan Puda Wangi yang dititipkan di padepokan itu oleh Mahasajenar. Setelah ia berhasil menyelamatkannya dari tangan si Marodra. Namun Mahasajenar sendiri geli mendengar keterangan itu. Kemudian diceritakan pula bahwa beberapa malam kemudian didengarnya suara tembang yang sebenarnya adalah suara kiageng Pandan Alas, kakek Puda Wangi yang sedang mencari cucunya. Dan kemudian tanpa meninggalkan peristiwa yang terkecil pun kanigara menceritakan pula pertengkaran dan akhirnya perkelahian yang terjadi antara Sarah Yuda dan Karang Tunggal, sehingga akhirnya guru Sarah Yuda sendiri terpaksa mencegah muridnya yang akan memergunakan senjata pamungkasnya yang sangat berbahaya. Panembahan Ismaya mendengarkan urayan keboka negara dengan seksama dan sambil mengerutkan keningnya ia memandang putut Karang Tunggal dengan penuh penyesalan. Katanya kemudian, kisah nak yang bijaksana, maafkanlah kelakuan orang-orangku yang sama sekali tidak bersikap baik. Untunglah bahwa kiageng Pandan Alas telah menjegahnya. Kalau tidak, barangkali putut Karang Tunggal akan mengalami cedera karena kenakalannya. Bahkan kiageng telah mengorbankan murid sendiri. Tak seorang pun yang berani mengangkat wajah. Kanigara, Karang Tunggal maupun Mahesha Jenar dan Arya Salaka. Apalagi Mahesha Jenar merasa bahwa sumber dari persoalan itu adalah persoalannya dengan Sarah Yuda. Apalagi ketika panembahan Ismaya melanjutkan, dengan demikian kehadiranmu di tempat itu sama sekali tak berarti Kanigara, bahwa kau tidak dapat mencegah semuanya itu terjadi, Kanigara menjadi semakin menundukkan wajahnya. Tetapi akibat kata-kata itu tajam sekali bagi kiageng Pandan Alas yang telah sekian lama berteka-teki tentang orang yang menamakan dirinya putut Karang Jati itu. Apalagi setelah ia menyaksikannya mempersiapkan ajisas Rabirawa. Dan sekarang ia mendengar panembahan Ismaya menyebutnya Kanigara. Segera Pandan Alas teringat seseorang beberapa tahun lampau, pada saat ia masih bergaul dengan sahabatnya Kiageng Pengging Sepuh, Guru Mahesha Jenar. Ia teringat jelas putra sahabatnya itu yang kemudian menjadi saudara muda seperguruannya sendiri. Bahkan yang memiliki ilmu yang lebih masak daripadanya. Karena ia jarang menjumpainya maka ia tidak begitu mengenalnya. Dan sekarang orang itu ada di depannya. Kanigara. Ya, Keboh Kanigara. Karena itu tiba-tiba ia menjadi gemetar. Dan dengan suara yang berat ia bertanya, Panembahan, apakah anak Mas Keboh Kanigara putra Pangeran Handaya ningat? Pangeran Ismaya mengerutkan keningnya. Lalu jawabnya, inilah orangnya. Tiba-tiba Kiageng Pandan Alas yang sudah tua itu mengangguk hormat kepada Kanigara sambil berkata, Maafkan anak Mas Keboh Kanigara. Aku agaknya terlalu pikun untuk mengenal sahabat-sahabatku kembali. Agaknya anak Mas terlalu lama meninggalkan ayah Anda, sehingga sejak masa hidup ayah Anda aku sudah tidak pernah menjumpai anak Mas lagi. Kanigara membalas hormat pula kepada Pandan Alas. Lalu jawabnya, kita sudah terlalu lama tidak bertemu, Kiageng. Untunglah, sambung Pandan Alas, bahwa aku telah mencegah muridku. Kalau saja aku terlambat, aku kira muridku itu telah menjadi lumat. Kanigara mengerutkan keningnya. Juga Panembahan Ismaya. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Yang terdengar kemudian adalah pertanyaan Kiageng Pandan Alas, Aku memang sudah menduga bahwa yang bernama Karang Jati adalah mengandung suatu rahasia meskipun hanya sekadar sebagai suatu olok-olok saja. Namun terhadap Karang Tunggal pun aku curiga pula. Sekali lagi Panembahan Ismaya dan Kanigara bersama-sama mengernyitkan keningnya. Sedang Karang Tunggal sendiri kemudian menjadi berdebar-debar meskipun baginya sama sekali. Tak bedanya apakah ia dipanggil Putut Karang Tunggal, Karbet atau Jaka Tingkir. Kiageng, jawab kebohokanih gara kemudian, Kalau aku menyebut diriku Putut Karang Jati adalah karena aku tinggal bersama-sama Panembahan di bukit ini. Adapun nama itu adalah nama yang aku pergunakan sebagai Putut. Sedang Karang Tunggal pun demikian. Sebagai seorang Putut ia bernama Karang Tunggal. Tetapi apabila Kiageng ingin mengetahuinya, aku kira ia tidak keberatan. Lalu kepada Karang Tunggal ia berkata, Bukankah begitu Karang Tunggal? Karang Tunggal mengangguk kaku. Nah, Kiageng, Kanigara melanjutkan, Ia adalah seorang Putut yang baik, Tetapi ia adalah seorang anak nakal. Senakal ayahnya, yang pasti Kiageng pernah mendengarnya. Kiageng Pandan Alas mengangguk-angguk dengan penuh perhatian. Anak itulah peninggalan adikku, Kebo Kenanga. Namanya Karbet, Sambung Kanigara. Dan selama ia tinggal di bukit ini ia mendapat kehormatan untuk menjadi pimpinan para cantri. Baginya oleh Panembahan Ismaya diberikan nama Putut Karang Tunggal. Sekali lagi Pandan Alas mengangguk-angguk. Kemudian sahutnya, pantaslah kalau ia cucu Kiageng Pengging Sepuh. Aku melihat keajaiban yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku hanya melihat kenakalannya, potong Panembahan Ismaya. Kenakalan yang aku kira sudah berkurang. Tetapi agaknya pada suatu saat akan dengan mudahnya timbul kembali. Kembali kepala Karang Tunggal tertunduk. Sindiran yang langsung mengenainya. Sementara itu tubuh Sarayuda yang terbaring di ruang sebelah ternyata sudah mulai tampak bergerak-gerak. Panembahan Ismaya kemudian bersama dengan mereka yang hadir di ruang itu segera mendekatinya. Dengan hati-hati Panembahan Ismaya merabai tubuh yang sudah semakin segar itu. Dan beberapa saat kemudian Sarayuda dengan lemah membuka matanya. Alangkah gembira hati gurunya. Tidak itu saja. Juga Kanigara, Mahesajenar dan lainnya pun bergembira pula. Apalagi ketika kemudian dengan sangat perlahan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar Sarayuda berkata, Guru. Segera kiageng pandan alas mendekatinya dan mendekatkan kupinya ke mulut Sarayuda. Aku di sini, Sarayuda, bisiknya. Sarayuda melihat gurunya membungkukan kepalanya di hadapan wajahnya. Dengan sayu ia mencoba tersenyum dan melanjutkan kata-katanya, apakah aku masih hidup? Tentu Sarayuda, tentu, jawaban dan alas. Air, desis Sarayuda. Belum lagi pandan alas melanjutkan permintaan itu, Karang Tunggal telah meloncat untuk mengambil air yang kemudian setetes demi setetes air itu diteteskan ke mulut Sarayuda dan langsung ditelannya. Dengan tetesan air itu Sarayuda merasa tubuhnya menjadi semakin segar. Karena itulah wajahnya menjadi semakin semeringah pula. Terima kasih, desisnya. Istirahatlah anak mas, bisik panembahan Ismaya. Metu Sarayuda yang masih redup memandang panembahan Ismaya dengan herannya. Ia belum pernah mengenalnya. Panembahan tua itu segera mengetahui apa yang terkandung di dalam hatinya. Maka segera ia berkata, mungkin anak mas heran melihat kehadiranku di sini. Jangan pikirkan itu dahulu. Beristirahatlah supaya tubuh anak mas menjadi baik. Sarayuda kembali mencoba tersenyum. Kemudian matanya beredar kepada Mahasajener, Kanigara, Arya Salaka dan Putut Karang Tunggal. Tetapi wajahnya sama sekali tidak memancarkan perasaan marah dan dendam. Bahkan kemudian kembali ia tersenyum, senyum yang ikhlas. Lalu katanya, Guru, dimanakah aku sekarang ini? Kau berada di padepokan Karang Tumaritis, Sarayuda. Kau berada di dalam perawatan panembahan Ismaya ini, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Ki Ageng Pandan Alas, maafkanlah aku, katanya kemudian. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Sarayuda, potong pandan alas. Ikutilah nasihat panembahan supaya tubuhmu bertambah baik. Terima kasih, jawabnya. Aku akan beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi aku lebih dahulu akan minta maaf kepada kalian. Pada kesempatan ini. Kepada Ki Ageng, kepada Kakang Mahsa Jenar, kepada Putut Karang Jati, Karang Tunggal, dan Arya Salaka. Tak ada kesalahan yang kau lakukan, Sarayuda. Perbedaan pendapat dan persamaan kepentingan adalah lumrah, sehingga akibat yang timbul karena itu pun lumrah pula, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian tubuhnya menjadi bertambah segar. Angin pagi yang perlahan-lahan mengalir, mengusap wajahnya dengan lembut. Aku merasa bahwa apa yang aku lakukan telah melanggar nasihat guru. Karena itulah aku merasa bersalah, kata Sarayuda meneruskan. Baiklah, jawab gurunya, aku maafkan kesalahan itu. Dan aku yakin, Sarayuda, bahwa yang lain pun akan memaafkanmu. Sekali lagi pandangan Sarayuda beredar berkeliling, seolah-olah ia ingin mendapatkan kebenaran kata-kata gurunya. Mahesajenari yang dapat merabah pertanyaan yang terpancar dari metu itu segera berkata, Sarayuda, marilah kita saling memaafkan. Saling melupakan apa yang pernah kita lakukan. Leburlah semua kesalahan yang ada di antara kita. Sekali lagi Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. Leburlah kesalahan kita. Tetapi persoalan kita belum selesai, sahutnya. Mereka yang mendengar kata-kata itu, jantungnya bertambah cepat berdenyut. Dalam keadaan yang sedemikian Sarayuda masih mempersoalkan masalah yang rumit itu. Mahesajenar dengan demikian menganggap bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun Sarayuda akan tetap pada pendiriannya. Maka tiba-tiba runtuhlah hatinya. Ia tidak sampai hati mengecewakan orang yang sedang bertahan terhadap maut. Bagaimanapun dia mempunyai kepentingan buat diri sendiri, namun Mahesajenar adalah seorang yang berhati lembut. Karena itu, ia lebih baik berkorban kepentingan diri, daripada melihat Sarayuda berputus asa, dan seterusnya tidak menghendaki lagi dirinya dapat sembuh kembali dari luka-luka dalamnya itu. Kalau demikian halnya, maka tak ada obat di dunia ini yang mampu menolongnya. Maka kemudian dengan hati berat dan kata-kata yang bergetar ia berkata, Sarayuda, jangan pikirkan aku lagi. Jagalah ketenteraman hatimu agar kau dapat segera sembuh kembali. Dan apa yang kau idamkan selama ini akan dapat kau capai. Kelengkapan dari kamuktenmu. Lupakan aku. Aku tidak akan menghalangimu lagi. Mendengar kata-kata Mahesajenar itu, hampir semuanya tersentak. Kanigara, Pandan Alas, Karang Tunggal dan Arya Salaka. Bahkan panembahan Ismayap pun mengerutkan keningnya pula. Perkataan yang demikian itu sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Meskipun demikian, terutama Pandan Alas merasakan pengaruh kata-kata itu dalam relung hatinya yang paling dalam. Ia menjadi semakin yakin, betapa jernih hati laki-laki itu. Sehingga tiba-tiba terasa di dadanya, sesuatu yang menyumbat pernafasannya. Tetapi yang lebih terguncang lagi adalah perasaan Sarayuda. Wajahnya segera berubah hebat. Bahkan hampir saja ia mencoba bangun. Untunglah bahwa panembahan Ismayap segera mencegahnya. Namun demikian dari matanya memancarlah cahaya yang aneh. Sesaat kemudian setelah hatinya agak teratur ia pun berkata, Kakang Mahesajenar, aku bukan bermaksud demikian. Kemudian dengan metu sayu dan kata-kata yang dalam ia meneruskan, Adakah Wilis di sini? Tanpa disadari Mahesajenar menjawab, ada Sarayuda. Ia berada di bukit ini. Tanda petik. Wajah Sarayuda menjadi bertambah jernih. Sambungnya, Mahesajenar, bolahkan aku bertemu. Masih di luar sadarnya Mahesajenar menjawab, Tentu Sarayuda. Apakah kau ingin menemuinya? Ya, kalau kau tidak keberatan, tolonglah bawalah ia kemari, sebab aku sama sekali tidak dapat bangun untuk datang kepadanya, jawabnya kemudian. Barulah Mahesajenar sadar, bahwa ia sendiri tidak tahu di mana Rarawilis berada. Karena itu ia menjadi kebingungan. Dalam kegelisahannya itu terdengarlah Kanigara menolongnya. Kau tak perlu pergi sendiri Mahesajenar, biarlah Widuri menjemputnya. Terima kasih Kakang, jawab Mahesajenar. Kemudian berjalanlah Kanigara keluar untuk mencari Widuri. Beberapa saat kemudian suasana menjadi hening. Masing-masing terpaku pada masalah yang sulit ini. Masalah yang selalu terulang pada setiap masa dan setiap zaman. Masalah yang tak akan habis-habisnya selama dunia masih terkembang. Selama manusia masih ingin membina hari kemudian sebagai miliknya serta milik anak cucunya. Demikian Tuhan mengkaruniakan perasaan cinta dan kasih kepada manusia, sebagaimana perasaan cinta dan kasihnya yang menjelmakan dunia beserta isinya. Namun sayanglah bahwa manusia kadang-kadang tidak berhasil menanggapi kurnia yang indah itu dengan sewajarnya. Bahkan ada di antara anak manusia yang ingin mengembangkan rasa cinta kasih Tuhannya dengan landasan dendam dan nafsu. Sehingga dengan demikian kaburlah batas antara cinta dan nafsu, antara kasih dan dendam. Demikianlah untuk sejenak mereka terbenam dalam kesepian. Barulah kemudian panembahan Ismaya yang bijaksana berkata, Kisana Pandan Alas, Arya Salaka dan Karang Tunggal, marilah kita tinggalkan ruangan ini, biarlah anak Mas Sarayuda beristirahat. Pandan Alas yang tua itu pun segera menangkap maksudnya, sehingga bersama-sama dengan Arya Salaka dan Putut Karang Tunggal, mereka pun meninggalkan ruangan itu. Tinggallah Mahasajenar dengan kakunya berdiri di samping pembaringan Sarayuda, yang menenteramkan hatinya dengan memejamkan matanya. Agaknya ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya, yang baru akan dikatakannya apabila Willis telah datang. Sesaat kemudian, apa yang dinantikan datanglah. Yang mula-mula terdengar adalah suara gadis kecil yang renyah dan bersih, sebersih air yang baru memancar dari sumbernya, Paman, inilah bibi. Seperti disentakan Mahasajenar memutar tubuhnya, menghadap pintu. Dan apa yang dilihatnya adalah rara Willis tidak dalam pakaian seorang laki-laki, tetapi ia telah mengenakan pakaian wanita. Bergetarlah seketika dada Mahasajenar oleh perasaan yang menyelip-nyelip tak dapat dikendalikan. Demikianlah untuk beberapa saat tak sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Bahkan kemudian agaknya rara Willis yang mula-mula dapat menguasai perasaannya yang memang telah dipersiapkan sejak lama. Katanya, Kakang Mahasajenar, yang selama ini tersimpan di dalam dadaku adalah perasaan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Kakang, yang pada saat itu aku tidak sempat mengucapkannya. Mahasajenar mengangguk sedikit, jawabnya, lupakanlah itu Willis. Sebagaimana kewajiban kita, manusia yang hidup di antara manusia adalah saling menolong, meskipun hatinya sendiri berkata lain. Berkata tentang keindahan yang sempurna yang memancar dari tubuh gadis itu. Gadis yang pada saat terakhir telah membanting-banting perasaannya, setelah ia terpaksa membunuh ayah gadis itu. Rara Willis tidak menjawab sepatah katapun selain wajahnya terkulai jatuh di lantai. Tiba-tiba Mahasajenar teringat kepada Sarah Yuda yang terbaring dengan lesunya, menunggu gadis itu. Untuk sesaat Mahasajenar jadi bimbang. Apakah ia akan tetap pada pendiriannya? Menyerahkan kebahagiaan itu kepada Sarah Yuda? Dalam pada itu terbersitlah suatu ketetapan di hatinya, meskipun hati itu sendiri akan terpecah. Biarlah ia mengorbankan dirinya kalau dengan demikian sebuah jiwa akan tertolong. Jiwa yang sangat berharga bagi beribu-ribu jiwa lain di daerah kekuasaannya. Katanya kemudian di antara desah jantungnya yang semakin cepat, Willis, seseorang menanti kau. Masuklah. Seseorang katanya bertanya. Mahasajenar mengangguk. Lalu jawabnya, ya, seseorang. Kau desaknya. Mahasajenar menggeleng lemah. Lemah sekali. Rara Willis menjadi ragu. Seseorang mencarinya, dan orang itu bukan Mahasajenar. Akhirnya terdengar suara Mahasajenar. Masuklah Willis. Untuk sesaat Willis masih tetap tegak di muka pintu. Seolah-olah ia tidak kuasa menggerakkan kakinya untuk melangkah masuk. Wajahnya tampak membayangkan kebimbangan hatinya. Maka kemudian Mahasajenar yang melangkah keluar, dengan langkah berat sambil membangunkan Willis yang sedang tenggelam dalam keraguan. Masuklah Willis. Seseorang memerlukan kau datang. Mudah-mudahan kau membawa udara segar baginya. Meskipun Rara Willis masih tetap ragu, namun ia pun perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Perlahan-lahan seperti orang yang masuk ke daerah yang sama sekali asing baginya. Ketika Rara Willis bergerak, Mahasajenar melangkah pula menjauhi pintu itu. Ruangan yang semula dipergunakan panembahan Ismaya untuk menerima rombongan itu, kini telah sepi. Tak seorang pun berada di sana. Panembahan Ismaya, Kanigara, Arya Salaka dan Karang Tunggal, bahkan Widuri pun telah tidak nampak lagi. Bagaimanapun Mahasajenar mencoba untuk mengendapkan perasaannya namun terasa seolah-olah sesuatu melonjak-lonjak di dalam dadanya. Karena itulah ia dengan gelisah berjalan mondar-mandir seperti laki-laki yang gelisah menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa kali ia mencoba melupakan kegelisahannya dengan mengamati berbagai benda yang menghiasi ruangan itu. Beberapa patung kecil, tergantung beberapa macam kelupak lampu minyak kelapa. Di tiang-tiang ruangan itu tampak juga bergantungan beberapa macam topeng dari berbagai jenis. Tetapi Mahasajenar tidak sempat memperhatikan benda-benda itu satu demi satu. Meskipun ia melihat semuanya itu, namun seolah-olah tidak sadar pada penglihatannya. Bahkan kemudian dengan lesunya dibantinya dirinya pada sebuah batu hitam tempat duduk di dalam ruangan yang sepi itu. Di luar, matahari yang terik seakan-akan membakar padas-padas pegunungan yang memantulkan sinarnya kemerah-merahan. Daun-daunan yang menjadi tertunduk lesu seperti segan memandang sinar matahari yang agaknya tak bersikap bersahabat. Beberapa daun kering meluncur lepas dari pegangannya oleh ketuaannya, dan berguguran di tanah. Meta Mahasajenar lepas lewat pintu langsung menusuk ke daerah matahari yang silau, terbanting di batu-batu padas yang kepanasan. Alangkah panasnya udara. Beberapa tetes peluh menetes dari dahinya. Kemudian dengan lesu pula Mahasajenar berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Di depan pintu ia tertegun heran. Pada mula-mula ia datang kepada pokan itu, di ruang ini pula ia mengagumi pertamanan yang asri, yang terbentang di hadapan rumah kecil itu. Bahkan ia mengagumi pula kesejukan udara yang dilemparkan oleh pepohonan yang pepat rimbun itu ke dalam rumah. Tetapi kenapa tiba-tiba sekarang udara di sini menjadi panas sekali? Akhirnya ia sadar bahwa udara yang panas itu tidak dilontarkan oleh udara pegunungan kecil itu, tetapi agaknya ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri yang gelisah. Tiba-tiba Mahasajenar terkejut, ketika ia menoleh dilihatnya Rarawilis berlari keluar ruangan dan menjatuhkan dirinya di atas tempat duduk batu hitam. Seterusnya ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Melihat keadaan itu, Mahasajenar menjadi bertambah gelisah. Cepat-cepat ia memasuki ruangan tempat Sarayuda berbaring. Tetapi ia menjadi agak tenang ketika melihat Sarayuda masih bernafas dengan teratur. Bahkan ketika ia melihat Mahasajenar datang kepadanya, dengan tersenyum ia berkata, Aku bertambah segar, Mahasajenar. Syukurlah Sarayuda, jawab Mahasajenar singkat. Bagiku, semuanya telah selesai, sambung Sarayuda. Mahasajenar memandang wajah Sarayuda dengan tajamnya. Senyumnya masih saja membayang di wajahnya yang sudah menjadi kemerah-merahan. Aku mengharap demikian, jawab Mahasajenar, tetapi hatinya terasa pedih. Kemudian Sarayuda berkata, Mahasajenar, sekarang aku akan dapat tidur nyenyak. Mudah-mudahan aku lekas sembuh dan dapat kembali ke Gunung Kidul, meskipun kekuatanku belum pulih benar. Aku ikut berdoa, Sarayuda, sahut Mahasajenar kosong, sekosong dadanya saat itu. Sarayuda menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia berusaha untuk memejamkan matanya. Dengan gerak-gerak yang kaku, Mahasajenar melangkah keluar dari ruangan itu. Sampai di depan pintu kembali ia melihat Rara Willis masih menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dengan tak sengaja Mahasajenar berjalan mendekatinya. Kemudian hampir berbisik Mahasajenar bertanya, kenapa kau menangis Willis? Mendengar suara Mahasajenar, tangis Rara Willis agak meredah. Dengan isak yang ditahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang basah memandang Mahasajenar dengan persoalan. Meskipun demikian hati Mahasajenar masih saja berdebar-debar memandang wajah yang basah itu, seperti memandang bulan di sapu tawan. Tetapi Rara Willis tidak menjawab pertanyaan Mahasajenar. Sehingga beberapa saat mereka saling berdiam diri. Kakang, akhirnya terdengar Rara Willis berkata, alangkah sulitnya hidup yang harus aku tempuh. Banyak masalah yang berkembang di luar kemauanku sendiri. Memang demikianlah agaknya, jawab Mahasajenar. Banyak hal yang harus kita lakukan, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan perasaan sendiri. Namun demikian setiap perbuatan hendaknya dilandasi dengan tujuan yang bersih. Demikianlah apa yang akan kita lakukan nanti. Dan demikian pula lah keputusanku. Rara Willis mengerutkan keningnya. Matanya yang mengaca itu tiba-tiba memancarkan pertanyaan-pertanyaan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mahasajenar. Sehingga kemudian Rara Willis terpaksa bertanya, apakah maksudnya kakang? Mahasajenar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan Rara Willis. Malah ia bertanya, Willis, apakah kau menangis karena sedih atau karena kau terharu atas masa depanmu yang gemilang? Rara Willis menggelengkan kepala. Kemudian jawabnya, aku tidak tahu kakang. Matamahasajenar kemudian menatapnya tajam-tajam, seperti akan menembus dada Willis. Dada seorang gadis yang sedang bergelora. Yang sejenak kemudian meneruskan kata-katanya, Kakang, aku bergaul dengan kakang Sarah Yuda sejak kecil. Aku mengenalnya sebagai seorang yang paling dekat di antara kawan-kawanku. Apalagi kemudian setelah meningkat lebih besar lagi, menjelang masa dewasa kami. Ia selalu dekat dengan kakek. Lalu, kemudian Sarah Yuda lenyap dari kampung halaman kami. Ternyata ia ikut dengan kakek dan berguru kepadanya. Pada suatu saat ia muncul kembali di kampung kami. Sarah Yuda telah berubah menjadi seorang pemuda yang perkasa. Ia datang untuk mengusir perempuan yang mengganggu ketenteraman kami. Mengganggu ayah serta keluarga kami. Agaknya ia mendapat tugas dari kakek. Tetapi sayang, ia datang terlambat. Ayah telah pergi meninggalkan kami bersama perempuan jahat itu, yang ternyata kemudian menetap di Gunung Tidar dan menamakan diri mereka suami istri Simarodera muda di bawah perlindungan Simarodera tua dari Lodaya. Sejak saat itu Sarah Yuda sekali datang, sekali lenyap kembali. Namun agaknya ia dapat merebut hati seluruh penduduk daerah kami. Ternyata kemudian ia terpilih menjadi demang. Mendengar cerita itu tubuh Mahsa Jenar menjadi gemetar. Dadanya berdasir hebat. Setiap kata rara wilis tentang keperkasaan Sarah Yuda, bahkan setiap kata yang menyebut nama laki-laki itu terasa seperti ujung-ujung duri yang menusuk-nusuk jantungnya. Dan tiba-tiba saja ia seperti orang yang ingin melarikan diri dari cerita itu. Cepat-cepat ia melangkah ke pintu dan dengan kakunya berdiri berpegangan uger-ugernya seolah-olah ia takut bila kakinya yang bergetar itu tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Rara wilis mengikutinya dengan sinar yang memancar dari matanya yang bulat. Tetapi ia tidak tahu apakah yang menggelegak di hati laki-laki itu. Karena itu ia masih melanjutkan ceritanya, kemudian datanglah masa itu. Masa dewasa kami, masa di mana dada kami dipenuhi impian-impian masa depan. Tetapi sebagian dari masa itu sama sekali tak dapat aku nikmati. Sebab masa-masa itu aku sedang dihadapkan pada suatu kenyataan pahit. Ibuku meninggal dunia. Dan aku terpaksa meninggalkan kampung halaman, mencari kakeku untuk menyangkutkan diri dalam limpahan kasih sayang. Seperti pada masa kanak-kanakku. Akhirnya aku bertemu kembali dengan Sarah Yuda. Dan seperti yang kakang ketahui, kakang Sarah Yuda mengharapkan sesuatu dariku, tidak sebagai adik seperguruannya, tetapi sebagai seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Kata-kata Rarawilis itu bagi Mahasajenar terasa menusuk jantungnya semakin pedih. Sehingga kemudian dengan suara gemetar, tanpa menoleh ia menyahut, perasaan yang lumrah, yang dapat timbul di dalam setiap dada. Ya, potong Rarawilis. Perasaan yang lumrah. Dan perasaan itu sedemikian dalamnya menggores di hati kakang Sarah Yuda. Sekarang Mahasajenar tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia telah bertekad untuk meninggalkan impiannya terhadap gadis yang baginya memiliki keindahan yang tanpa celah itu. Tetapi untuk mendengarkan cerita itu terasa seolah-olah keindahan yang telah dilepaskannya itu diperagakan di hadapannya. Karena itu, tiba-tiba Mahasajenar membalikan tubuh, dan dengan metu yang tajam ia memandang Rarawilis yang menjadi keheran-heranan melihat sikap Mahasajenar. Apalagi kemudian terdengarlah suaranya menggeram, Wilis, katakan, katakanlah kepadaku bahwa kau juga mencintainya. Dan kau menerima keadaan ini dengan dada terbuka, bahkan kau merasa bahwa kau menghadapi masa gemilang. Masa yang bahagia sebagai istri demang yang kaya raya, yang disuyuti oleh beribu-ribu orang, kemudian terdengar suara Mahasajenar merendah, Wilis, aku akan ikut bahagia bila aku melihat kau menjadi bahagia. Bahkan aku siap untuk terbuat apapun untuk ikut serta mempertahankan kebahagiaanmu itu, kalau seandainya orang-orang semacam Jakasoka mengganggu ketenteraman hidupmu. Setelah itu Mahasajenar tidak kuasa lagi meneruskan kata-katanya. Namun kata-kata itu ternyata sangat mengejutkan hati Rara Wilis, sampai ia meloncat berdiri dengan wajah yang memancarkan seribu satu pertanyaan. Demikianlah untuk sesaat Rara Wilis tidak tahu apa yang akan dikatakan. Baru kemudian terdengarlah ia berkata dengan bibir yang gemetar, Kakang, apakah kata-kataku tidak pada tempatnya? Mahasajenar menundukkan kepalanya. Dan dengan suara yang gemetar ia menjawab, aku akan dapat menyaksikan kau berbahagia, Wilis. Tetapi aku tidak dapat mendengar itu dari kau sendiri. Aku minta janganlah kau menambah hatiku jadi terpecah-pecah. Kening Rara Wilis jadi berkerut. Tiba-tiba ia mengerti apa yang tersimpan di dalam hati Mahasajenar. Namun demikian ia ingin meyakinkan, Kakang Mahasajenar, apakah yang telah terjadi padamu? Adakah kau bermaksud melarikan diri? Mahasajenar tersentak. Melarikan diri besisnya. Meter Rara Wilis jadi bercahaya. Namun cahayanya bukan cahaya yang bening, tetapi cahaya yang memancarkan kepedihan yang tumbuh di hatinya. Lalu katanya, kau akan mengulangi kata-katamu beberapa tahun yang lalu? Akan kau katakan juga sekarang bahwa kau akan menjadi seorang pahlawan dalam bercinta? Kakang, kita sudah bertambah dewasa. Umur kita telah melampaui masa yang seindah-indahnya dalam hidup kita. Dan sekarang kau masih terbenam dalam cahaya purnama yang baru mengembang. Kakang, haruskah aku mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berakar di dalam dadaku, karena aku ingin menuruti kemauanmu? Tidak Kakang. Ketahuilah bahwa sejak kepergianmu tanpa pamit beberapa tahun yang lalu, aku sudah mencobanya. Mencoba mengisi sebagian hatiku yang lenyap bersamamu dengan seorang yang bernama Sarah Yuda. Tetapi aku tidak berhasil Kakang. Kakang Sarah Yuda bagiku adalah saudara tua yang penuh kasih sayang kepada adiknya. Dan tahukah kau apa yang baru saja dikatakan kepadaku? Maha Sajenar seperti terpaku berdiri di tempatnya. Kata-kata Rarawilis itu dengan tajamnya menusuk menembus tulang sung-sung. Tetapi bersamaan dengan itu, tumbuh pula di dalam dadanya suatu perasaan yang melonjak-lonjak, sehingga tubuhnya kemudian menjadi menggigil. Dari mulut Rarawilis sendiri sekarang ia mendengar, bahwa gadis itu menaruh harapan sepenuhnya kepadanya. Tetapi justru karena itulah malahan ia terbungkam, sampai kembali terdengar suara Rarawilis meneruskan, Kakang Maha Sajenar, aku tidak peduli apakah yang akan kau katakan tentang diriku. Tetapi aku merasa bahwa beban yang menyumbat dadaku kini telah aku tuangkan. Seluruhnya. Dan dadaku kini telah terbuka bagimu. Terserahlah kepadamu akan nilai-nilai yang kau berikan kepadaku. Kepada seorang gadis yang membuka hatinya kepada seorang laki-laki di hadapan wajahnya. Wilis, desis Maha Sajenar, tetapi ia tidak dapat meneruskan sebab kembali Wilis memotong, Nah Kakang. Sekarang kalau kau akan pergi, pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Katakan kepada bukit-bukit kecil itu, kepada karang-karang dan batu-batu, kepada angin dan pepohonan, kepada bulan dan bintang, bahwa seorang laki-laki telah pergi dengan hati terpecah belah untuk memberi kesempatan orang lain menikmati kebahagiaan, sedang orang lain itu sama sekali tidak menghendaki. Tetapi jangan katakan hal itu kepada seseorang yang akan kau jumpai dalam pelarianmu, sebab kau akan ditertawakan. Mungkin orang itu akan mengikutimu untuk melihat kapan kau akan membunuh dirimu. Wilis, potong Maha Sajenar hampir berteriak. Namun kali inipun suara rara Wilis mengatasinya, jangan takut melihat bayangan wajahmu yang pucat, serta jangan takut kau melihat hatimu yang sama sekali tidak memancarkan kejujuran. Maha Sajenar tertunduk lesu. Ia tidak ingin memotong kata-kata gadis itu lagi. Bahkan sekarang, ia melihat pada sorot meter arah Wilis, bayangan tentang dirinya. Tentang seorang laki-laki yang berkelana di padang yang tandus, penuh batu-batu karang yang tajam dan pendakian yang terjal di bawah terik matahari yang membakar kulitnya yang berwarna tembaga. Yang dalam kehasan, melemparkan seteguk air yang segar dingin dari mangkuk di tangannya. Tetapi kemudian laki-laki itu sendiri menjadi hampir mati kehasan. Tidak, katanya tiba-tiba. Aku tidak menuang air itu di atas batu-batu yang mati. Tetapi aku tuangkan air itu ke dalam mulut seseorang yang hampir mati kehasan pula. Rara Wilis mencoba menangkap kata-kata yang tiba-tiba saja terlontar dari mulut Maha Sajenar itu. Namun dalam sesaat ia telah dapat mengerti maksudnya. Karena itu ia menyaut. Lalu kah sendiri yang akan mati? Tetapi jangan harapkan seseorang datang padamu dan menaburkan bunga di atas tubuhmu. Maha Sajenar tidak dapat lagi menipu dirinya sendiri. Ia tidak lagi dapat memungkiri kata-kata Rara Wilis. Namun demikian ia berusaha untuk mematahkan pengakuannya itu. Dengan wajah yang tegang kaku ia memutar tubuhnya membelakangi Rara Wilis lalu cepat-cepat ia ingin meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba Maha Sajenar mendengar isak yang seolah-olah meledak begitu hebatnya. Ketika ia sekali lagi menoleh, ia melihat Rara Wilis sambil menangis terduduk di atas sebuah batu hitam yang beralaskan kulit kayu. Dan kembali kedua telapak tangannya menutupi wajahnya yang basah karena air mata. Melihat keadaan itu Maha Sajenar tertegun sejenak. Bahkan di luar sadarnya perlahan-lahan ia berjalan mendekatinya. Namun ia menjadi bertambah bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka kemudian yang dapat dikatakannya hanyalah beberapa kata yang serak, Wilis, kenapa kau menangis lagi? Sekali ini, seolah-olah Rara Wilis tidak mendengar kata-katanya, bahkan tangisnya menjadi semakin keras. Dan karena itu Maha Sajenar menjadi semakin gelisah. Wilis, katanya kemudian sekenanya saja, jangan menangis demikian. Apabila seseorang melihat keadaanmu itu, maka akan timbul berbagai prasangka yang mungkin kurang menyenangkan. Mendengar kata-kata Maha Sajenar itu, Rara Wilis mencoba mengangkat wajahnya. Meskipun tangisnya masih belum berhenti. Di antara isaknya terdengar ia berkata, Kakang, aku tidak akan menahanmu lagi. Pergilah seandainya itu akan membawa kepuasan bagaimu. Hati Maha Sajenar sekali lagi terlonjak. Namun ia melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Rara Wilis itu sama sekali bukanlah yang dimaksud sebenarnya. Karena itu ia bertanya, Begitukah yang kau kehendaki Wilis? Bibir Rara Wilis bergerak melukiskan sebuah senyum yang pahit di antara tangisnya. Lalu jawabnya, Aku mencoba berbuat seperti apa yang kau lakukan. Menipu diri sendiri. Kata-kata itu tepat menyusup ke dalam relung hati Maha Sajenar yang paling dalam. Sekarang benar-benar ia tidak dapat melarikan diri lagi. Ia merasa seperti seseorang yang terjun ke dalam arna perkelahian, yang harus memilih salah satu di antara dua, membunuh atau dibunuh. Tetapi tiba-tiba ia teringat kata-kata Rara Wilis tentang Sarah Yuda. Maka dengan serta-merta ia bertanya Wilis, Kau tadi bertanya kepadaku, Apakah aku tahu apa yang dikatakan oleh Sarah Yuda? Rara Wilis mengangguk. Tentu aku tidak tahu Wilis, Sambung Maha Sajenar, Kau mau mengulang kata-kata itu? Tak ada gunanya, Jawab Rara Wilis. Maha Sajenar tertegun sebentar, Lalu katanya, Mungkin ada. Kalau kau tak berkeberatan katakanlah. Rara Wilis memandang wajah Maha Sajenar yang basah oleh keringat dingin itu dengan seksama, Seolah-olah ia ingin melihat setiap garis yang tergores padanya. Kemudian dengan perlahan-lahan ia berkata, Kakang dengarlah apa yang dikatakan Kakang Sarah Yuda kepadaku. Memang semula aku ingin mengatakan kepadamu, Dan aku sudah mengambil ancang-ancang. Sebab aku adalah seorang gadis. Tetapi agaknya hatimu terlalu mudah tersentuh sehingga aku terpaksa melampaui batas-batas keterbukaan hati seorang gadis. Rara Wilis berhenti sejenak, Lalu meneruskan, Kakang, Tadi Kakang Sarah Yuda berkata kepadaku, Bahwa aku harus memaafkannya atas segala perlakuannya yang telah melampaui perlakuan seorang kakak terhadap adiknya. Ia mengharap bahwa aku akan dapat melupakan itu semua, Sebab katanya, Sepantasnya ia menjadi kakak yang baik. Mahesha Jenar mendengar kata Rara Wilis itu seperti beratus guntur yang menggelegar di depan telinganya. Bahkan kemudian seolah-olah ia menjadi orang yang lelap terbenam dalam malam impian. Dan di dalam mimpi itu ia mendengar suara Rara Wilis meneruskan, Tetapi, Kakang, Aku tahu bahwa hatinya remuk karena itu. Ia mencintaiku sejak lama sejak kami meningkat dewasa. Namun agaknya suatu kenyataan harus dihadapinya. Yaitu, Bahwa ia bersaing dengan orang yang tidak dapat dikalahkannya dengan jalan apapun juga. Karena itu, sebagai seorang laki-laki yang dapat mengukur dirinya, Serta seorang laki-laki yang hidupnya berjejak di atas tanah, Dengan ikhlas ia berkata kepadaku, Wilis, pilihlah jalanmu sendiri. Jangan hiraukan aku, Rara Wilis berhenti sejenak menelan ludahnya, Baru ia meneruskan. Tetapi Kakang, Aku melihat keikhlasan membayang di wajahnya. Setelah ia bercerita tentang kesalahan yang dilakukannya dengan tidak menghiraukan nasihat kakek dan sebagainya, Ia akhiri kata-katanya. Wilis, mudah-mudahan kau menemukan hari depan yang gemilang, Sekali lagi Rara Wilis berhenti. Terasa di lehernya sesuatu yang menyumbat, Sehingga dengan terputus-putus ia meneruskan, Aku menjadi kasihan kepadanya Kakang, Justru karena ia melepaskan aku dengan penuh keikhlasan. Namun aku tidak dapat memaksa diriku untuk menganggapnya lain daripada seorang kakang yang baik. Mahesa Jenar masih berdiri seperti patung, Namun suatu pergolakan yang dasyat berputar di dalam dadanya. Suatu gejolak perasaan yang melanda dinding-dinding jantungnya sehingga seolah-olah akan pecah karenanya. Kemudian terdengar Rara Wilis meneruskan, Kemudian kakang di sini, di hadapanku, Di mana aku menaruh suatu harapan atas masa depan. Di sini aku berada dalam keadaan yang sebaliknya. Kepadamu aku selalu mencoba untuk melenyapkan setiap kenangan. Apalagi setelah kakang Mahesa Jenar membunuh ayahku yang selama ini aku cari. Tetapi kembali aku tidak dapat memaksa diriku menutup suatu kenyataan di dalam diriku atas kenangan yang muncul dalam setiap saat. Kenangan yang menjadi semakin jelas apabila aku berusaha untuk melenyapkannya. Tetapi aku ternyata menjumpai suatu kenyataan yang lain. Aku melihat sekali lagi, atas apa yang pernah aku alami. Seseorang telah berusaha melepaskan aku lagi. Namun bedanya, keikhlasan mulai dengan keikhlasan kakang Sarayuda. Di mana pada saat terakhir kakang Sarayuda telah menemukan cahaya yang menyoroti hatinya, yang dengan demikian ia dapat membaca perasaan yang tergores di dalam dadaku. Tetapi kau, kakang, kau mencoba untuk menghapus goresan itu. Bahkan goresan di dalam dadamu sendiri, dan menggantinya dengan bunyi-bunyi yang lain. Suara Rarawilis kemudian tenggelam dalam tangisnya. Mahesajenar tiba-tiba seperti terbangun dari kelelapannya. Dengan penuh gejolak di dalam dadanya, tiba-tiba ia meloncat dan berlari ke dalam ruangan di mana Sarayuda terbaring. Apa yang dikatakan Rarawilis tentang laki-laki itu sangat berkesan di hatinya. Bahkan dengan demikian ia menjadi ingin mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mendengar langkah Mahesajenar, Sarayuda membuka matanya. Dan ketika dilihatnya Mahesajenar berdiri di sampingnya dengan nafas yang terngah-engah, tergoreslah sebuah senyuman di bibir Sarayuda. Senyum yang memancar dari lubuk hatinya. Sarayuda, terloncatlah kata-kata yang terbata-bata dari mulut Mahesajenar. Kenapa kau lakukan itu? Senyum Sarayuda semakin jelas membayang wajahnya yang jernih. Kemudian jawabnya lirih, kau keberatan. Mahesajenar tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Bahkan nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Mahesajenar, bisik Sarayuda, akhirnya aku merasa bahwa kata-katamu mengandung kebenaran. Yang kita persoalkan adalah seseorang yang memiliki perasaan seperti kita. Karena itu, akhirnya aku insaf bahwa aku adalah seorang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Yang melihat segala masalah seolah-olah berkisar di sekitar dan berpusat pada diriku. Namun syukurlah bahwa Tuhan memberi petunjuk, sehingga aku menemukan jalan yang wajar. Mahesajenar menundukkan kepala, dan dari bibirnya terdengarlah ia berkata, Sarayuda, aku telah salah sangka terhadapmu. Sarayuda tertawa perlahan, lalu katanya, Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Willis. Kakang Mahesajenar, jangan lukai hatinya. Ia mempunyai lagi sangkutan kasih sayang, selain kakeknya yang tua itu. Sedang darimu ia mengharapkan kesegaran cinta yang selama ini hanya pernah didengarnya dari cerita-cerita kesejukan cinta antara Kama dan Ratih, antara Arjuna dan Sumbadra, antara Panji dan Kirana. Mahesajenar tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian seolah-olah ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba memenuhi permintaan Sarayuda itu. Nah, Mahesajenar, Sarayuda meneruskan, datanglah kepadanya. Kalau kau mau melaksanakan pesanku, aku akan menjadi lekas sembuh. Dan aku akan dapat menyaksikan hari bahagiamu yang akan datang. Terima kasih Sarayuda, jawab Mahesajenar kaku. Lalu perlahan-lahan seperti orang yang kehilangan kesadaran ia berjalan keluar. Ketika ia melangkah pintu, ia melihat Rara Willis masih duduk di atas batu hitam itu. Namun tiba-tiba gadis itu di matanya telah berubah menjadi permata yang gemilang, permata yang melekat pada sebuah cincin yang seakan-akan telah melingkar di jarinya. Rara Willis yang mendengar langkah Mahesajenar, menoleh pula ke arah pintu. Ia pun terkejut ketika melihat wajah Mahesajenar yang menjadi cerah, seperti cerahnya langit musim kemarau. Ia sudah berpuluh bahkan beratus kali melihat wajah itu. Wajah yang memancarkan sifat-sifat kejantanan yang lembut. Tetapi kali ini seolah-olah ia menemukan sesuatu yang lain pada wajah itu. Menemukan yang selama ini dicarinya. Tiba-tiba Rara Willis tersadar. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri. Malu kepada penemuannya. Meskipun kemudian tak sepatah katapun yang keluar dari mulut mereka, namun ratusan bahkan ribuan kalimat yang menggetar di udara langsung menyentuh hati masing-masing. Sehingga dalam keheningan itu terjalinlah suatu ikatan yang semakin teguh antara dua buah hati yang sebenarnya sudah sejak lama bertemu. Di luar terdengar burung-burung berkicau dengan riangnya. Nyanyiannya membubung tinggi, hanyut bersama angin pegunungan, menyapu wajah padepokan yang tenang sejuk itu. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang bening, disusul dengan langkah-langkah kecil berlari-larian. Lalu terdengarlah suara kerikil berjatuhan. Bukan salahku, teriak suara yang nyaring. Jangan nakal Widuri, jawab suara yang lain. Widuri tidak menjawab, tetapi suara tertawanya yang renyah kembali menggetar, dan kembali terdengar langkahnya berlari-lari. Sampai di depan pintu, Widuri tertegun. Dilihatnya Rara Willis dan Mahsa Jenar masih di tempatnya masing-masing seperti patung. Bahkan gadis kecil itu melihat Mata Rara Willis masih kemerah-merahan. Widuri jadi bingung. Meskipun perasaannya masih belum begitu tajam, namun ia tahu bahwa telah terjadi sesuatu sehingga Rara Willis terpaksa menangis. Mungkin karena pertengkaran, mungkin sebab-sebab lain. Dalam kebingungan itu terdengarlah suara Rara Willis perlahan-lahan memanggilnya, Widuri, kemarilah. Perlahan-lahan Widuri berjalan dengan penuh keraguan mendekati Rara Willis. Ia menjadi bertambah bingung lagi, ketika tiba-tiba Rara Willis merayuhnya dan memeluknya erat-erat. Bahkan kemudian kembali terdengar Rara Willis menangis terseduh-seduh. Dengan matanya yang bulat, bening dan penuh pertanyaan, Widuri memandang dengan sudut matanya, ke arah Mahsa Jenar dan Rara Willis berganti-ganti. Namun ia sama sekali tidak berani menanyakan sesuatu. Juga kemudian ketika Rara Willis berdiri dan menggandengnya berjalan keluar dari ruangan itu. Sampai di depan pintu, Rara Willis berhenti sejenak. Lalu kepada Mahsa Jenar ia berkata dengan kepala tunduk, Kakang, aku akan beristirahat dulu. Beristirahatlah, jawab Mahsa Jenar. Lalu hilanglah Willis di balik pintu. Berbagai perasaan menghentak-hentak dadanya. Ia merasa bahwa hidup yang terbentang di hadapannya adalah suatu kehidupan yang cerah. Matahari yang bulat di langit masih memancarkan sinarnya yang terik bertebaran di tanah yang kemerahan. Namun sekarang Mahsa Jenar tidak lagi merasakan bahwa udara padepokan itu terlalu panas. Bahkan kembali ia dapat mengagumi keindahan taman-taman yang asli dan hijau, yang di sana-sini diseling dengan warna-warna yang beraneka dari berbagai macam bunga. Ketika dilihatnya di antara bermacam-macam bunga itu terselip bunga melati, teringatlah ia pada kebiasaannya dahulu, yang karena keadaan menjadi agak terlupakan. Dengan tanpa sengaja tiba-tiba bunga itu telah berada di tangannya, yang kemudian diselipkan pada ikat kepalanya, di atas telinga kanannya. Kemudian dengan segarnya Mahsa Jenar menghirup udara pegunungan sepuas-puasnya. Demikianlah, matahari yang beredar di garisnya yang telah condong ke barat. Beberapa orang cantrik tampak berjalan mendekati pondok itu. Ketika mereka sudah berdiri dekat di depan Mahsa Jenar, segera mereka membungkuk hormat. Tuan, kata salah seorang di antaranya, panembahan minta Tuan untuk datang makan siang. Sementara itu seorang cantrik yang lain diperintahkan untuk menyajikan makan buat Sarah Yudha yang sedang terluka. Masuklah, jawab Mahsa Jenar. Tetapi agaknya ia masih belum dapat bangun. Rawatlah ia baik, baik. Sekali lagi cantrik itu mengangguk. Salah seorang di antaranya kemudian masuk dengan semangkuk bubur. Sedangkan yang lain kemudian mengajak Mahsa Jenar pergi makan siang. Demikianlah, hari itu terasa begitu cepat berjalan. Dengan tak terasa, matahari telah jauh menurun mendekati Cakrawala. Warna-warna merah yang tersirat dari matahari bertebaran memenuhi langit. Namun sejenak kemudian permukaan bumi tenggelam dalam kehitaman yang menyeluruh. Di dalam pondok kecil, di bawah sinar lampu minyak kelapa yang berkedip-kedip di goyang angin, duduklah melingkar di atas balai-balai bambu, panembahan Ismaya, Kiageng Pandan Alas, Kebukanigara, Mahsa Jenar, Karang Tunggal, dan Arya Salaka. Mereka berbicara dengan riuhnya, melingkar dari satu masalah ke masalah lain. Dari satu cerita ke cerita lain. Sehingga akhirnya setelah mereka kelelahan bercerita dan mendengarkan, menyelalah putut Karang Tunggal, panembahan Ismaya serta paman Kanigara, aku rasa bahwa aku sudah terlalu lama tinggal di padepokan ini. Hal-hal yang dapat aku pelajari sudah cukup banyak. Karena itu, aku ingin mohon diri untuk meninggalkan padepokan ini. Memenuhi anjuran seorang wali yang bijaksana, untuk mengabdikan diri kedemak. Mungkin aku akan mendapat panjatan, setidak, tidaknya untuk mengabdikan diriku. Panembahan Ismaya dan Kanigara bersama-sama mengangguk-angguk. Maka terdengarlah panembahan itu menjawab sambil tersenyum, bekalmu telah cukup Karang Tunggal. Pengetahuan mengenai keterap kesilaan, mengenai keteguhan hati dan perasaan, juga engkau telah banyak menerima petunjuk mengenai adat dan tata cara dari pamanmu Kanigara. Karena itu sebenarnya aku tidak keberatan lagi kalau kau akan mengabdikan dirimu. Pergilah. Hanya sayang bahwa penyakitmu masih saja sering kambuh. Karang Tunggal menundukkan kepala. Namun terdengarlah ia berkata, mudah-mudahan aku dapat menjaganya. Dengan tertawa kecil Kanigara menyahut, kalau kau tidak dapat menyembuhkan penyakitmu itu, Karang Tunggal, penyakit menuruti hatimu sendiri, mungkin akan menemukan kesulitan. Aku akan berusaha sekuat tenaga, paman, jawab Karang Tunggal. Mudah-mudahan aku selalu mendapat tuntunan Allah yang Maha Agung. Demikianlah pada malam itu. Seluruh isi padepokan Karang Tumaritis berkumpul bersama-sama untuk melepaskan Karang Tunggal pada keesokan harinya, pergi meninggalkan pedukuhan itu, untuk kembali ke Pengging dan seterusnya ke pusat kerajaan, demat. Tidak lupa pula putut Karang Tunggal, yang nama sebenarnya adalah Karbet dan sering juga dipanggil Jakat Tingkir, maka Kanigara menuntun Arya Salaka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan Karang Tunggal. Meladani keperluan-keperluan panembahan Ismaya dalam pekerjaan sehari-hari, sebagai seorang panembahan. Mengatur pekerjaan para cantrik, baik di dalam maupun di luar padepokan. Dalam pada itu, Ki Ageng Pandan Alas masih tetap tinggal di padepokan untuk menunggui muridnya yang sedang sakit. Namun semakin hari tampaklah bahwa luka-luka Sarayuda menjadi semakin baik berkat perawatan yang seksama dari panembahan Ismaya. Sejalan dengan itu, dengan perkembangan kesehatan Sarayuda, Mahesa Jenar pun bertambah gelisah. Sikapnya menjadi bertambah kaku terhadap Ki Ageng Pandan Alas. Ada sesuatu yang tersimpan di dalam dadanya, namun agak sulit baginya untuk menyampaikannya kepada orang tua itu. Meskipun ia insaf bahwa apabila Sarayuda telah sembuh, meskipun belum pulih benar, pastilah Ki Ageng Pandan Alas akan meninggalkan padepokan itu. Hal itu akhirnya terjadi juga. Pada suatu hari Ki Ageng Pandan Alas menyatakan bahwa kini Sarayuda telah sehat. Ia telah mampu untuk menempuh perjalanan pulang ke Gunung Kidul bersama Ki Ageng. Bahkan karena perawatan yang baik, maka Sarayuda telah benar-benar hampir pulih kembali. Dalam keadaan yang demikian, Mahesa Jenar tidak dapat menunda-nunda lagi. Bagaimanapun sulitnya, ia terpaksa menuangkan segala masalah yang selama ini tersimpan di dalam dadanya, kepada orang tua itu. Masalah yang tidak dapat dipersoalkan dengan orang lain. Maka kemudian Mahesa Jenar memerlukan untuk mendapatkan waktu, menemui orang tua itu seorang diri. Dan dengan kaku ia menyampaikan persoalan antara dirinya dengan cucu Ki Ageng Pandan Alas, yang bernama Rara Willis. Mahesa Jenar, jawab Pandan Alas sambil tersenyum, aku sudah mendengar semua itu dari Sarayuda. Sebenarnya bagiku tidak ada lagi masalah yang dapat mengganggu hubunganmu dengan Willis. Kalau semula aku dibingungkan oleh kepentingan muridku, ternyata kini dengan ikhlas Sarayuda telah mengundurkan diri dari persoalan ini. Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas itu, Mahesa Jenar hanya dapat menundukkan kepala. Ia pun telah menduga sebelumnya bahwa jalan yang akan ditempuhnya telah rata. Seterusnya, Mahesa Jenar, lanjut Ki Ageng Pandan Alas, terserahlah kepadamu berdua. Jalan manakah yang akan kau tempuh? Sebab masa depanmu terletak di tanganmu. Ki Ageng, jawab Mahesa Jenar, aku telah bersepakat dengan Rara Willis, bahwa kami akan menempuh hidup bersama. Namun demikian, di hadapanku masih terbentang suatu kewajiban yang berat. Kewajiban yang membutuhkan segenap tenaga serta pengetahuanku. Karena itu kami telah sama-sama menyetujui untuk menunda tali perkawinan kami sampai kewajiban itu selesai, meskipun seandainya umur kami menjadi bertambah juga. Bahkan Willis pun telah berjanji untuk ikut serta bekerja keras dalam penyelesaian kewajiban itu. Ki Ageng Pandan Alas mengerutkan kening. Tampaklah bahwa ia sedang berpikir. Kemudian jawabnya, terserahlah kepadamu Mahesa Jenar. Kau telah cukup dewasa, bahkan terlalu dewasa untuk mengatur dirimu. Tetapi apakah kewajiban yang kau maksud itu berhubungan dengan kedua keris yang sekarang ini kau cari? Mahesa Jenar mengangguk, lalu jawabnya, benar, Ki Ageng. Selama Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten belum aku ketemukan, selama itu aku harus membelakangi kepentingan diri sebab akibat dari penemuan pusaka itu akan besar sekali. Keteguhan kerajaan Demak, dan sekaligus pembebasan Ayah Arya Salaka.